Taruna Pendekar Jilid 13. Menurut aturan ilmu pedang, dia harus menyusur dulu ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman lawan kemudian baru melancarkan serangan, maka dengan tindakan dari Ting Tiao Bing sekarang, hal tersebut sungguh jauh di luar dugaan N.Y.O. Yan. Belum sempat dia memberi petunjuk, tampak Lyong L.C.N.G. Chu sudah melejit ke udara, melompat jauh lebih tinggi daripada Ting Tiao Bing. Melihat itu, N.Y.O. Yan sadar, segera pikirnya, ah, betul. Aku lupa kalau ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya jauh lebih hebat daripada ilmu meringankan tubuh Ting Susiok. Berpikir sampai di situ, tanpa berpikir panjang lagi dia segera mengemukakan nama jurus serangannya, S.M.H.W.T.B.H. Guat. Baru saja dia mengucapkan dua patah kata yang pertama, cambuk lemas Lyong L.C.N.G. Chu telah digetarkan membentuk lima lingkaran cahaya yang mengurung pedang Ting Tiao Bing. Jurus serangan yang dipergunakan Lyong L.C.N.G. Chu tak lain adalah jurus S.M.H.W.T.O. Guat, tiga gelang mengurung rembulan. Setelah mendapat petunjuk berulang kali, Lyong Leng Chu bertindak lebih leluasa lagi, dia dapat berubah jurus tanpa diberi petunjuk, seakan-akan di antara mereka ada hubungan batin yang kuat. Tas cambuk lemas Lyong Leng Chu putus sebagian, tapi pedang Ting Tiao Bing juga kena dihajar sampai mencelat dari genggaman. Dengan satu gerakan yang cepat pedang lemas Lyong Leng Chu segera digetarkan, sehingga lurus dan kaku, cahaya. Pedangnya bagaikan bintang di tengah kegelapan, memancar keempat penjuru amat menyilaukan mata. Jangan, jangan, belum sempat Ten Ye Oyan meneriakan kata lukai dia, Ting Tiao Bing telah roboh terkapar ke atas tanah. Sambil tertawa Lyong Leng Chu segera berseru, buat apa kau mesti terburu nafsu? Dia telah menotok delapan belas buah jalan darahmu, dan sekarang aku hanya menotok sembilan buah jalan darahnya, ini sudah terhitung cukup berbelas kasihan. Ting Tiao Bing tenaga dalammu sangat baik, tak mungkin kau akan mati kedinginan, baik-baiklah berbaring selama dua belas jam di atas permukaan salju. Padahal dia sendiri pun tidak memiliki kemampuan untuk menusuk delapan belas buah jalan darah Ting Tiao Bing dalam satu gebrakan tapi sekali tusuk bisa menotok sembilan buah jalan darah, hal itu sudah cukup membuat Ten Ye Oyan merasa kagum sekali. Walaupun lengan kiri Ting Tiao Bing masih bisa berputar namun tubuhnya tak mampu berjeutik dan mulurnya tidak dapat berbicara lagi. Kiranya Lyong Leng Chu sengaja tidak menotok jalan darah pada lengan kirinya agar bila diserang binatang buahs dia masih bisa bertahan dengan sebelah tangannya. Ten Ye Oyan menghembuskan nafas lega setelah menyaksikan semua itu, ia lantas berpikir, walaupun kera kerja siluman perempuan cilik ini amat susat, tapi dia cukup memahami jalan pikiranku yang bermaksud untuk melindungi Ting Susiok. Sehingga mengatur segala sesuatunya secara sempurna. Mungkin dia pun menotok jalan darah Siawok Nian dengan kera yang sama pula. Sementara itu Lyong Leng Chu sudah melompat naik kereta dan berkata sambil tertawa, biarlah aku menjadi kusir keretamu untuk sementara waktu. Agaknya ilmu mengemudikan kereta yang dimilikinya masih lebih bagus bila dibandingkan dengan kepandaian Siawok Nian, sekalipun melalui jalan perbukitan yang curam namun kereta kuda itu masih bisa berlarian dengan kencang. Selang sepeminuman teh kemudian, kereta tersebut sudah tiba di bawah lembah yang datar dengan selamat. Saat itulah dia baru menghentikan lari kodanya. Pada waktu itulah N.I.O. yang baru mempunyai kesempatan untuk berbincang-bincang dengannya. Ia berseru, Nona Lyong, terima kasih atas kesediaanmu untuk menganggap aku sebagai sahabatmu. Tempo hari, ketika Lyong Lengcu berpisah dengannya, dia pernah berkata tak ingin berjumpa lagi dengan pemuda tersebut. Lyong Lengcu segera menyahut dengan hambar, Itu kan cuma dugaanmu belaka, aku tak pernah berkata demikian. Kalau memang begitu mengapa kau datang membantu aku? Padahal tempoh hari, aku hanya ingin melakukan perjalanan bersamamu saja kau melarang. Kau anggap aku datang karena dirimu lantas kau datang karena apa? Kau lupa kalau aku mempunyai suatu kegemaran yang terhitung aneh, Yaitu aku suka mencari orang kenamaan dari dunia persilatan untuk diajak beradu kepandayan. Benarkah kau hanya ingin mencari Ting Tiao Bing untuk mencoba kepandayan dan sebelumnya tidak tahu dia membawaku? Bukan cuma tahu Ting Tiao Bing hendak membawamu pergi ke Jiktatbok, bahkan aku pun tahu siapa yang telah membekukmu. Berbicara terus terang, pada mulanya aku pun tidak bermaksud untuk mencari Ting Tiao Bing guna beradu kepandayan. Dari mana kau bisa mengetahui hal ini? Sewaktu kau dibekuk oleh Beng Hoa, kebetulan aku bersembunyi di belakang sebuah batu besar, Untung saja ia tidak mengetahui jejakku. N.I.O. Yan, sungguh tak ku sangka cengkohmu adalah seorang jago pedang yang tiada keduanya di dunia ini, Mengapa kau enggan untuk mengakuinya? Dia bukan kakakku. Alasan dibalik kesemuanya itu tak mungkin bisa aku beritahukan kepadamu. Setiap orang memang mempunyai kesulitan masing-masing, Aku pun tak mau mengakui yeay aku, kau enggan mengakui kakakmu hal tersebut bukan sesuatu yang aneh. Jika kau memang enggan untuk mengatakannya, ya sudahlah, kemudian setelah berhenti sekejap, Dia berkata lebih jauh, setelah ku saksikan ilmu pedang kakakmu, Sadarlah aku kalau ilmu silatku tak mungkin bisa mengalahkan dirinya, Sebab itu aku harus berpikir dua kali. Sebaliknya aku pun melihat ilmu pedang kian san kiam hoat orang syuting itu lumayan juga, Sebab itu aku lantas pergi mencarinya. Jadi boleh dibilang kebebasannya kini hanya suatu kebetulan saja. Diam-diam men yeoyan segera berpikir, Ternyata selama beberapa hari ini secara diam-diam ia selalu menguntitku. Kalau begitu, sesungguhnya dia sangat mengkhawatirkan nasibku. Dalam hati ia merasa gembira sekali, cuma hal tersebut tak sampai diungkapkan. Hei, apa yang kau tertawakan mendadak liong lengcu menegur? Tidak apa-apa. Entah bagaimanapun, kau telah membantu aku, hei itu berarti kau adalah tuan penolongku. Aku tak tahu bagaimana mesti membalas budi kebaikanmu itu. Perkataan tersebut benar-benar muncul dari hati san uberinya, Sebab ia lebih suka mati daripada menerima pendidikan dari Bengko Ancao. Asalkah sudah tahu, itu lebih baik, ujar liong lengcu sambil tertawa lebar. Dulu pernah kau membantu aku, dan aku pun pernah membantumu, Berarti kita sudah impas dan tidak saling berhutang. Sekarang aku telah membantumu lagi dan budi tersebut tidak mungkin bisa dibikin impas dengan bantuan kecil yang telah kau berikan kepadaku tadi. Budi tak usah dibicarakan, balas tak perlu diumumkan, Bila kau membutuhkan bantuanku menyuruh aku terjun ke lautan api pun aku tak berakal menampik. Bibimu dan susokmu memaki aku sebagai siluman perempuan kecil, Meski kau tidak mengatakan begitu sekarang, Aku tahu dalam hati kecilmu kau pun berpendapat demikian. Kau jangan menuduh yang bukan-bukan, Buru-buru N.I.O. yang berseru. Dalam anggapan mereka aku adalah seorang iblis kecil, Mana mungkin aku memakimu sebagai siluman perempuan kecil? Liong lengcu tertawa cekikikan. Baiklah, kalau begitu anggap saja kita memang sejenis, Sebagai orang yang sejenis, Kita boleh bicara belak-belakan tanpa perasaan sangsi lagi. Aku memang ingin mendengarkan perkataanmu melepaskan budi tanpa mengharapkan pamrih adalah jiwa. Seorang ksatria. Aku adalah seorang siluman perempuan, Tak salah jika aku mengharapkan balas jasa darimu. Cuma selama hidup aku pun amat memberdakan antara budi dan dendam, Semua aku lakukan secara adil, Berapa kau hutang kepadaku, Berapa pula kau harus membayar padaku, Soal mendaki gunung golok atau terjun ke lautan api sih tak perlu. Mendengar perkataan itu, Nye Oyan segera berpikir, Permainan setannya amat banyak, Entah kesulitan apa lagi yang dia persiapkan untukku? Berpikir demikian, Lantas dia berkata sambil tertawa, Tolong tanya, Pembayaran macam apakah yang kau maksudkan sebagai suatu pembayaran yang setimpal? Aku akan menyuruh kau melakukan suatu pekerjaan, Asal kau merasa pekerjaan tersebut setimpal bukankah beres? Lantas, pekerjaan apa yang hendak berikan padaku sekarang belum ada, Tunggu saja sampai kutemukan Kyra. Tersebut baru akan aku beritahukan padamu. Soal ini, soal ini, Nye Oyan agak tak tenang dibuatnya. Leong lengcu seperti memahami jalan pemikirannya. Sambil tertawa dia pun berkata, Jangan khawatir, Pertama aku takkan menyuruh kau melakukan perbuatan yang Merugikan orang lain, Kedua aku tak akan menggunakan kesempatan ini untuk menyiksamu. Kau berhutang budi kepadaku, Lain waktu asal kau pun melakukan sesuatu buatku, Dan perbuatan tersebut cukup memberi muka padaku, Hal itu sudah lebih dari cukup. Nye Oyan segera menghembuskan napas panjang. Itu gampang, Ujarnya kemudian, Kau sudah membantu aku, Sekalipun kau menyuruh aku berlutut di hadapan orang lain, Aku bersedia melakukannya. Merah padam selembar wajah Leong lengcu lantaran jengah. Aha, Nga cobe lo tak keruan, Omelnya, Aku toh bukan kuntilanak atau perempuan iblis, Kenapa aku mesti menyuruh orang lelaki berlutut di hadapanku? Nye Oyan tertawa getir. Selama beberapa hari ini aku si orang lelaki benar-benar sedang sial. Cuma terus terang saja ku katakan kepadamu, Sekalipun aku dipaksa oleh angkatan tua perguruanku atau kakakku, Jangan harap aku akan bertekuk lutut di hadapan mereka? Wah, Kalau begitu kau benar-benar memberi muka untukku, Seru Leong lengcu tertawa. Atau, Benar? Aku belum sempat bertanya kepadamu, Bagaimana dengan keadaan lukamu? Perlukah ku bantu menyembuhkan luka tersebut? Bantuanku kali ini adalah bantuan gratis, Jangan khawatir, Aku tak berakal menagih bayaran. Lukaku sudah hampir baik. Cuma jalan darahku saja yang belum bebas, Mungkin harus menunggu selama 3 jam lagi. Rupanya karena dia harus memecahkan perhatian untuk berbicara, Selama ini dia hanya berhasil membebaskan 3 buah jalan darah saja, Dengan begitu dia telah membebaskan 6 buah jalan darah, Berarti masih ada 12 buah jalan darah yang belum dibebaskan. Dengan kening berkerut Leong lengcu lantas berseru, Aku tak sabar untuk menunggu selama 3 jam lagi, Biar aku yang membantu usahamu kali ini. Kali ini kau menuntut pembayaran tidak sengaja NIO yang bertanya. Leong lengcu tertawa aku bukan seorang manusia yang sama sekali tak berperasaan, Kalau cuma mengeluarkan sedikit tenaga tak usah dibayar. Dalam anggapannya membebaskan pengaruh totokan cuma suatu pekerjaan yang gampang, Siapa tahu setelah dicoba hasilnya sama sekali di luar dugaan. Untuk membebaskan totokan jalan darah di tubuh seseorang, Maka tenaga dalam harus berhasil menembusi hambatan pada jalan darah yang bersangkutan, Berhubung waktu itu NIO yang sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk bergabung dengan tenaga dari luar untuk menembusi hambatan dalam jalan darahnya, Kontan saja jari tangan itu terpental balik. Bukan saja jalan darah NIO yang tertotok tak berhasil dibebaskan, Jari tangannya seakan tertusuk oleh jerum yang amat tajam sehingga tak ampun lagi dia menjerit kesakitan. NIO yang menjadi tak tega, dan katanya, Nona Leong aku lupa memberitahukan satu hal kepadamu sehingga membuat kau sengsara, Semua ini merupakan kesalahanku. Soal apa sih? Tenaga dalamku bukan ajaran YAYAMU, Selama ini aku melatih simhoat tenaga dalam dari Tian Sanpei. Apakah tenaga dalam dari dua aliran yang berbeda akan mengakibatkan terjadinya kekuatan yang saling bertentangan? Belum tentu, hal tersebut tergantung pada perbedaan yang bagaimanakah itu, Di samping harus ditinjau pula dari sempurna atau tidaknya tenaga dalam kedua belah pihak. Oh oh, aku mengerti sekarang, berhubung tenaga dalamku jauh tertinggal dibandinganmu, bahkan dengan Ting Tiao Bing pun kalah, Maka aku sama sekali tak berdaya untuk membebaskan pengaruh totokan pada tubuhmu. Gadis ini dasarnya memang berwata ingin menang sendiri, tak heran kalau nada pembicaraannya amat kesal dan tak senang hati. Tidak, aku tidak bermaksud demikian, buru-buru Nye Oyan berseru, Masih ada satu care lagi bila kau ingin membantuku bebas dari pengaruh totokan dalam waktu singkat, Tapi kau harus percaya kepadaku. Liong Leng Chu menjadi terheran-heran, katanya kemudian, Bila aku membantu membebaskan pengaruh totokanmu, Maka hanya kau yang tidak percaya kepadaku, takutku manfaatkan kesempatan tersebut untuk mencelakaimu. Masa sebaliknya akulah yang harus mempercayai dirimu. Sulit dipahami kalau cuma dibicarakan melulu, asal kita coba nanti, kau akan mengerti dengan sendirinya. Aku adalah orang yang gemar akan segala sesuatu yang baru dan aneh, cepat beritahu. Asal kau berani mempercayai aku, aku pun berani untuk melakukan percobaan. Salurkan tenaga dalammu ke dalam telapak tangan, kemudian hantamlah jalan darah siang inghiatku keras-keras. Yang dimaksudkan sebagai siang inghiat adalah jalan darah kematian. Liong Leng Chu merasa amat terperanjat, cepat serunya, Tenaga pukulan telapak tangan jauh lebih keras daripada pukulan jari tangan, Bila harus dipukulkan keras-keras, masa kau tahan? Aku tak akan berbuat bodoh ujaren Ieo yang tertawa masa kugunakan nyawaku sebagai bahan gurawan. Hantam saja sepenuh tenaga, seandainya menjumpai suatu gejala aneh kau pun tak perlu gugup atau terkejut. Dengan perasaan ingin, tahu Liong Leng Chu segera menurut petunjuk itu dan menghantamnya keras-keras. Baru saja telapak tangannya menyentuh tubuh si anak muda itu, Benar juga segera timbul suatu perasaan aneh dari tubuh anak muda itu. Liong Leng Chu merasa tenaga dalamnya seperti batu yang tercebur ke dalam samudera luas, Sama sekali lenyap tak berbekas, Sementara telapak tangannya melekat pada tubuh pemuda itu. Liong Leng Chu terkesiap dan segera berpikir di dalam hati, Jangan-jangan N. I. Y. O. Yan sengaja memasang perangkap ini. Untuk menjebaku, kemudian dia hendak menghisap kering seluruh tenaga dalam yang kumiliki. Untung saja kejadian seperti itu hanya berlangsung dalam waktu singkat, Belum habis singatan tersebut melintas lewat, Gejala aneh lainnya segera berlangsung. Kali ini N. I. Y. O. Yan telah mengerahkan tenaga dalamnya sendiri menembusi telapak tangannya, Bukan saja kekuatan yang hilang mendapat gantinya, Bahkan seakan-akan bertambah dasyat. Meskipun ilmu silat yang dimiliki Liong Leng Chu tidak seluas N. I. Y. O. Yan, Akan tetapi pengetahuannya tinggi sekali. Sesudah tertegun, dengan cepat dia dapat memahami teori tersebut. Rupanya tenaga dalam N. I. Y. O. Yan jauh di atas kekuatannya, Tapi lantaran jalan darahnya belum bebas, Maka kekuatan tersebut tak bisa dipergunakan. Sedang apa yang dikerahkan ke dalam tubuh anak muda tadi, Tak lebih hanya suatu tenaga dalam pancingan untuk memancing tenaga dalam yang berada di dalam tubuhnya Untuk menembusi jalan darahnya yang tertotok, Begitu jalan darahnya bebas, Otomatis tenaga dalamnya mengalir terbalik. Diam-diam Liong Leng Chu memekik dalam hatinya, Aha, sungguh memalukan, aku telah salah menilai dirinya. Dengan cepat dia berseru, N. I. Y. O. To. A. Ko, Tenaga dalammu benar-benar amat luar biasa. Jangan berbicara dulu, Cepat lanjutkan usaha kita untuk menembusi jalan darah lain yang masih tertotok, Tukas N. I. Y. O. Yan cepat. Liong Leng Chu menurut, Tak lama kemudian ke-12 buah jalan darah itu sudah berhasil dibebaskan semua. Setiap kali dia berhasil mebebaskan sebuah jalan darah N. I. Y. O. Yan, Gadis itu segera meraih sebagian keuntungan. Sejak bertarung sengit melawan Ting Tiao Bing tadi, Sebenarnya dia sudah hamat lelah dan hampir saja kehabisan tenaga, Tapi sekarang selain tubuhnya menjadi segar, Bahkan jauh lebih segar daripada semula. Begitu semua jalan darahnya sudah bebas, N. Y. O. Yan segera melompat turun dari kereta kuda dan menarik napas panjang-panjang. Terima kasih banyak atas bantuanmu membebaskan totokan dalam tubuhku sebelum waktunya, Setelah berbaring melulu selama beberapa hari di dalam kereta, Aku benar-benar merasa kesal sekali. Setelah melompat turun dari kereta, Dia segera menjerit dan melompat-lompat di atas permukaan selcu seperti seorang anak nakal yang baru lolos dari sekapan, Seperti juga seorang yang baru lolos dari penjara. Sambil tertawa Liong Lengcu segera berkata, Kali ini kita masing-masing tidak berhutang budi kepada pihak yang lain. Tapi kau mesti berhati-hati. Hati-hati apa? Tahukah kau apa yang berada di bawah kakimu itu tanah berlumpur yang dilapisi beberapa lapis, Salju tidak, di bawahmu adalah sebuah sungai es, sungguh. Bila kau tidak percaya, gali dan lihatlah sendiri, Menurut perhitunganku asal kau menggali sedalam tiga kaki maka akan kau jumpai salju terapung di atas sungai es, Bila kau gali terus lapisan salju terapung itu maka di bawahnya terdapat air, Dari lubang itu kau pun bisa mengail ikan. Nye Oyan menjadi girang sekali setelah mendengar perkataan itu, Serunya dengan cepat, Aku memang sudah jemuh makan ransum kering terus-menerus, Kalau bisa mencicipi ikan segar memang paling sedap. Baik, Kalau memang harus digali akan kugali. Dengan mempergunakan pedangnya dia mulai menggali lapisan salju yang keras itu, Tatkala ia menggali hingga kedalaman tiga kaki, Betul juga dia menemukan salju yang mengambang dalam lapisan tanah, Seperti apa yang dikatakan Liong Leng Chu, Ketika lapisan salju yang mengambang itu digali kemudian melemparkan sebutir batu ke dalamnya, Segera terdengar suara air. Nye Oyan menjadi girang sekali, Serunya dengan cepat, Nona Liong, Pengetahuanmu benar-benar luar biasa sekali, Sungguh membuat aku merasa kagum sekali. Saling mengungkap asal-usul. Inginkah kau tahu dari mana aku mempelajari kepandayan tersebut? Tanya Liong Leng Chu. Bila kau bersedia menceritakan kepadaku, Tentu saja hal ini merupakan suatu kebetulan bagiku. Tentunya kau masih ingat bukan cerita yang pernah ku ceritakan kepadamu tentang ayah ibuku. Ketika aku berusia sebelas tahun, Ayah terbunuh oleh musuh, Ibu menderita luka. Parah dan mengajak aku melarikan diri, Waktu ibuku masih berbadan dua. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, Nasib sial menimpannya, Kandungannya gugur hingga menyebabkan tubuhnya menjadi lemah, Sejak itu sakitnya tak pernah sembuh kembali. Untuk menghidupi ibuku, Aku pernah mengemis, Pernah mencuri, Pernah pula mempelajari pelbagai care untuk melanjutkan hidup. Kepandaian menangkap ikan ini ku pelajari dari ibuku. Dari Kang Lam kami melarikan diri ke gurun utara, Ibulah yang menganjurkan kepadaku agar melarikan diri ke utara, Sebab ibu adalah gadis yang dibesarkan di bukit bersalju, Kabur ke tengah bukit bersalju seperti pulang ke kampung halaman, Kesegarannya banyak pulih kembali. Ia memberitahukan kepadaku agar jangan ketakutan oleh suasana hening di sini, Sebab dibalik padang salju justru terdapat banyak mestika, Sandang pangan tak terhitung jumlahnya. Menangkap ikan dari bawah lapisan salju merupakan salah satu care yang dia ajarkan kepadaku untuk melanjutkan hidup. Cuma untuk menangkap ikan dari bawah salju pun kalau dibilang gampang ya gampang, Tapi kalau dibilang sukar pun ya sukar sekali. Yang sukar adalah untuk menemukan umpan ikan. Di lapisan salju memang terdapat cacing-cacing yang tidur pada musim salju, Tapi sukar ditemukan. Seandainya tiada umpan yang berada di atas kail maka sukar pula untuk menemukan ikan. Ada kalanya badan sampai kaku pun belum berhasil mendapat seekor ikan pun. Cuma ikan yang berada di bawah lapisan salju memang lebih gampang dikail ketimbang ikan di sungai, Sebab dia tak bisa berenang kian kemari, Ada kalanya bila nasib sedang mujur, Meski tiada umpan, Asal kita turunkan pancing pun bisa jadi akan mendapat seekor ikan yang besar. Sayang sekali walaupun ibuku bisa mengajarkan care untuk melanjutkan hidup, Namun dia sendiri hanya bisa hidup selama 2 tahun, Tatkala usiaku mencapai 13 tahun, Dia telah meninggal dunia. Sekarang tentunya kau tidak merasa kagum lagi karena aku memahami kepandaian ini, bukan? Coba kalau aku tidak memahami kepandaian tersebut, Mungkin sudah lama aku mati kelaparan. Maaf, ucap Nye Oyan dengan sepasang metu berkaca-kaca, Aku tidak seharusnya membangkitkan kembali kepedihanmu. Aku tak memiliki perasaan sosial atau rasa kasihan yang begitu tebal seperti kau, Mungkin hal ini karena aku sudah terlampau lama merasakan hidup menderita, Sehingga aku turut menjadi kaku. Cuma lantaran kau menanyakan soal itu kepadaku, Aku pun memberitahukan hal ini kepadamu. Seperti menceritakan kisah pengalaman orang lain saja, Aku sudah tidak merasa sedih lagi. Sekalipun dia berkata demikian, Tapi dari balik kekerasan hati yang terpancar dari wajah gadis itu, Secara lamat-lamat Nye Oyan dapat merasakan suatu kesedihan dan penderitaan yang sangat mendalam. Nye Oyan menghela nafas panjang, Katanya kemudian, Kita adalah orang-orang senasib sependeritaan, Tampaknya kau jauh lebih mujur daripada aku. Terima kasih contoh yang kau berikan kepadaku, Asal kau bisa menahannya, Aku pun pasti dapat menahannya juga. Leong Ling Chu menurunkan pancingnya ke dalam lubang salju itu, Lama kemudian dia baru berhasil mengail seekor ikan kecil. Sambil tertawa getir segera serunya, Dasar nasib lagi jelek. Aku tahu di bawah situ terdapat banyak ikan, Tapi apa mau dibilang kalau pancingnya kurang panjang, Ditambah lagi tiada umpan, Sulit memang untuk mendapat ikan. Aku masih mempunyai suatu care yang bagus untuk menangkap ikan tanpa memergunakan pancing. Masa ada lain? Aku tidak percaya, tidak percaya. Akanku buktikan. Setelah menggosok-gosok sepasang telapak tangannya dia lantas menekankan telapak tangannya di atas lubang salju itu kemudian menghisapnya keras-keras ke atas. Hei, pertunjukan apakah yang sedang kau lakukan? Leong Ling Chu segera menegur. Lihat saja kenapa mesti terburu nafsu? Lihatlah, tanpa dipancing pun ikan-ikan akan berdatangan sendiri. Sesudah telapak tangannya ditekan-ditarik dan ditekan-ditarik sampai puluhan kali lebih, Mendadak terdengar suara air yang berada di bawah permukaan salju itu bergema makin lama semakin keras, Akhirnya bagaikan suara gemuruh-guruh yang sangat keras, Air menyembur keluar dari lubang salju itu dengan derasnya membawa beberapa ekor ikan besar. Nah, cukup belum tanya N.Y.O. Yan kemudian sambil tertawa. Tak kuasa lagi Leong Ling Chu memuji tiada hentinya. N.Y.O. Yan, tenaga dalammu betul-betul amat sempurna, Entah sampai kapan aku baru bisa melatih ilmuku hingga mencapai tingkatan seperti apa yang kau miliki. Padahal tenaga dalam yang kau latih tidak lebih jelek daripada tenaga dalamku, Cuma alirannya saja yang berbeda. Kalau simhoat tenaga dalammu lebih condong pada sifat merusak hingga sedikit banyak timbul juga akibat sampingan dalam tubuh, Maka tenaga dalammu tak bisa memperoleh kemajuan sepesat apa yang kualami. Asal kau mengerti Kaira. Melatih Iwakang, bila dasarnya sudah kuat maka kemajuan bisa dicapai dengan cepat. Dengan mengucapkan perkataan tersebut, sesungguhnya dia sudah menyatakan kesanggupannya untuk memberi petunjuk tenaga dalam kepadanya, Entah Leong Ling Chu memahami maksud hatinya atau tidak, dia cuma membungkam diri dalam seribu bahasa. Selang beberapa saat kemudian gadis itu baru berkata, Kau membantuku memancing ikan besar, mari kemasakan ikan tersebut untukmu. Dengan mempergunakan lumpur untuk membungkus ikan segar tersebut, Leong Ling Chu menirukan Kaira memasak ayam pengemis yang merupakan hidangan termasyur dari wilayah Kang Lam, Dia masak ikan tadi dengan jalan membakar. Tak kala lapisan lumpurnya merekah dan terkupas, Daging ikan di dalamnya sudah masak, wangi dan lezatnya bukan kepalang. Nye Oyan segera menikmati hidangan tersebut dengan penuh kenikmatan, Bahkan memuji tiada hentinya. Nona Leong, ada suatu persoalan aku ingin mohon petunjukmu, Bersediakah kau untuk memberi petunjuk kepadaku setelah kenyang bersantap? Tiba-tiba Nye Oyan bertanya, Kau ingin belajar memasak ikan dari kutannya Leong Ling Chu sambil tertawa. Bukan, aku ingin belajar ilmu silat darimu. Ucapan itu segera membuat Leong Ling Chu tertegun. Rupanya kau sedang mengajakku bergurau, dia berseru. Bukankah ilmu silatmu lebih baik daripadaku? Masa kau ingin belajar dariku? Aku berbicara dengan hati yang jujur, Ilmu pedangmu, ilmu camukmu semuanya jurus serangan yang aneh dan luar biasa, Aku mengakui tak sanggup memadai dirimu. Sondainya kau bersedia memberi petunjuk kepadaku, Maka dalam ilmu pedang aku tidak akan takut menderita kekalahan lagi di tangan Beng Ho A. Pada dasarnya Leong Ling Chu adalah seorang gadis yang suka mencari menang sendiri, Apalagi setelah dipuji, Ia merasa bangga bukan kepalang. Ilmu silat itu harisan ayah dan ibuku, Demikiannya menerangkan, Semasa masih hidup dulu, Ayah pun pernah berkata kalau ilmu pedangnya merupakan aliran tersendiri yang lain daripada yang lain. Dia bilang jika kepandayan tersebut bisa dilatih hingga mencapai puncak kesempurnaan maka pedang hanya ada di hati, bukan di tangan. Mengertikah kau? Tidak mengerti. Asal pedang berada dalam hatimu, Maka benda apapun yang berada di tanganmu bisa digunakan sebagai pedang, Bahkan walaupun di tangan tiada benda apapun, Kau bisa memainkan pedang. Wah, berlalu hebat kepandayan itu. Padahal hal ini pun tidak terlalu sulit untuk dipahami. Pada mulanya orang harus memahami dulu caranya mengaitkan tenaga keras dan lembut, Kemudian mengimbangi jurus serangan yang ringkas menjadi banyak, Dan dari banyak diubah menjadi ringkas, setelah itu kau baru melatih diri. Bagaimana menggerakan pedang bersamaan dengan timbulnya niat? Kalau begitu, kau harus mengajarkan sendiri kepada ku, ujaran Yeoyan kemudian. Dengan dasar ilmu silat yang kau miliki asal diberi petunjuk sedikit saja niscaya kau akan mengerti. Cuma kalau aku ajarkan ilmu itu kepadamu, berarti aku telah menjadi gurumu, Hal ini mana boleh jadi? Tentu saja aku tidak rela kalau disuruh memanggil dirimu sebagai guru, Lagipula aku pun tak bisa menerima pelajaran darimu dengan begitu saja, Sebab aku khawatir harus berhutang budi lagi kepadamu, Itu sama artinya aku mendapat beban dan kewajiban untuk membayarnya di kemudian hari. Tampaknya Liong Lengcu menangkap sesuatu di balik ucapan tersebut, Dia lantas bertanya, Lantas apa yang kau inginkan? Sesungguhnya aku ingin sekali melatih ilmu pedangmu, Bagaimana jika ku pakai simhoat tenaga dalamku sebagai bahan barter denganmu? Memang kalau dihitung kau rada rugi, tapi anggap sajalah itu seimbang, mau bukan? Padahal kalau dibicarakan yang sebenarnya, Barter semacam ini jauh lebih menguntungkan Liong Lengcu, Sudah barang tentu Liong Lengcu memahami pula. Dia lantas tertawa, Kau takut aku enggan menerimanya maka kau lantas ingin mempelajari ilmu ku lebih dulu? Baiklah, kalau memang kau takut ragi, aku pun dengan senang hati akan mengadakan barter denganmu. Dua hari berikutnya, mereka berdua saling bertukar ilmu silat, dibimbing oleh anak muda tersebut, Betul juga Liong Lengcu segera berhasil membaurkan kedua macam simhoat tenaga dalamnya menjadi suatu kekuatan yang maha dasyat. N.Y. Oyan sendiri, sehabis melatih ilmu pedangnya dan melebur ke dalam ilmu pedang Tjansan Kiam Hoat, Dengan cepat dia berhasil menciptakan jurus-jurus baru. Begitulah, setelah N.Y. Oyan berhasil membawa ilmu silatnya mencapai suatu tingkat tertentu, Dengan sengaja tak sengaja dia berkata, Di masa lalu, lantaran dasar kekuatan ilmu silatku belum teguh maka Y.A.Y.A. melarangku membaurkan kedua macam simhoat tenaga dalam ini menjadi satu, Sekarang aku berhasil memberi petunjuk kepadamu untuk membaurkan kedua macam tenaga dalam tersebut menjadi satu. Sesungguhnya hal ini merupakan penemuanku tersendiri, Mungkin saja tak berakal salah, tapi sudah barang tentu jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan kelihayan Y.A.Y.A. Andai kata dia memberi petunjuk sendiri kepadamu. Belum habis dia berkata, Paras muka liong lengcu telah berubah hebat katanya, Untung saja bukan Y.A.Y.A. mu yang mengajarkan kepandayan tersebut kepadaku, Kalau tidak aku lebih suka tak melatih tenaga dalam itu selamanya. Andai kata kaki ayahku tidak dihajar sampai kutung olehnya, tak mungkin dia akan mati di tangan lawan. Pokoknya, bagaimanapun juga kau tak akan bisa mengubah jalan pemikiranku lagi. Tempo hari aku toh sudah pernah bilang, Jika kau menyinggung lagi soal dia, maka aku akan menganggap kau sebagai musuh besar juga. Sambil menghela nafas N.Y.A.Y.A. yang menggelengkan kepalanya berulang kali, Terpaksa dia membungkam dalam seribu bahasa. Tiba-tiba liong lengcu tertawa. N.Y.A.O. Yan, dia berkata, Persoalanku boleh dibilang hampir kau ketahui semua, Sebaliknya urusanmu hanya sedikit yang ku ketahui, Ini tidak adil namanya. Apa yang ingin kau ketahui? Selain persoalan yang menyangkut tayah ibuku, Aku bisa memberitahukan semuanya kepadamu. Aku tahu riwayat hidupmu mempunyai suatu rahasia yang sulit untuk diutarakan, Jangan khawatir, aku pun tak ingin menyelidiki rahasia pribadimu. Aku hanya tak kuasa menahan rasa ingin tahuku saja sehingga ingin bertanya tentang seseorang. Orang itu tidak si N.Y.A.O., pun tidak si Beng, Aku rasa dia sama sekali tak ada hubungannya dengan pantanganmu itu. N.Y.A.Y.A. Yan menjadi tertegun. Lantas siapakah yang ingin kau tanyakan siapa si Uncilengmu itu? Oh, rupanya kau menanyakan dia? Tidak pantaskah aku bertanya kepadamu? Sekalipun tidak kau tanyakan, Aku pun ingin memberitahukan persoalan itu kepadamu. Dia si Leng bernama Ping Ji, Murid dari Chiangbun Hu Jin dari Tian San Pai Kini. Sejak kecil aku dirawat olehnya, Sehingga hubungan kami melebih hubungan saudara kandung sendiri. Betulkah semesra itu? Kalau memang demikian, Mengapa kau lakukan perbuatan yang membuatnya sedih? Siapa yang bilang kalau aku melakukan perbuatan yang membuatnya sedih seru N.Y.A.Y.A. Yan sambil melompat bangun? Dia adalah orang yang paling kuhormati dan paling aku sayangi, Mana mungkin aku? Tapi engkohmu Beng Hoa yang berkata demikian. Beng Hoa bukan engkohku, Dia ngaco belu. Apakah kau pun percaya ocahannya? Aku sama sekali tak mengetahui perbuatan apakah yang kau perbuat terhadap Leng Ping Ji, Aku hanya dengar Beng Hoa memakimu berbuat kurang ajar kepadanya, Bagaimana kekurang ajaran tersebut tidak dikatakan Beng Hoa, Sedangkan aku pun tidak menduga yang bukan-bukan. Kenapa sih kau mesti gelisah? Aku tahu kau tidak akan menerima pendapat umum. Beng Hoa dan Ting Tio Bing memang mengaco belu belaka, padahal. Padahal kenapa? N.Y.A.Y.A. Yan tidak ingin mengemukakan hubungan cintanya dengan Leng Ping Ji kepada Liong Leng Chu. Akan tetapi dia toh berkata juga, Tidak apa-apa. Mereka mengira aku dan M.C.Leng telah melakukan sesuatu yang memalukan, Padahal hubungan kami berdasarkan rasa sayang dan rasa hormat, Berlangsung secara terbuka. Aku suka M.C.Leng, apakah hal ini merupakan suatu perbuatan salah? Kau suka kepadanya, mengapa kau harus berpisah pula dengannya? Dia yang ingin demikian. Dia minta kepadaku paling tidak harus berpisah selama tujuh tahun? Mengapa sedemikian anehnya? Aku sendiri pun tidak tahu, Sahut N.Y.A.Y.A. Yan sambil tertawa getir. Kalau begitu aku hendak mengajukan lagi sebuah pertanyaan yang pasti bisa kau jawab. Tadi kau mengatakan hendak memberitahukan soal N.C.Leng kepadaku, Mengapa kau tidak memberitahukan kepadaku bila aku tidak menanyakannya? Kau tidak tahu, Walaupun N.C.Leng tidak pernah berjumpa denganmu, Namun dia sangat menaruh perhatian kepadamu. Dia menaruh perhatian kepadaku? Benar, ketika dia menetapkan perjanjian untuk berpisah selama tujuh tahun, Dia pun menyelipkan pula sebuah syarat lain. Apa hubungannya antara aku dengan syarat tersebut? Justru ada sangkut pautnya, Aku baru mau mengatakannya. Dia minta kepadaku untuk menemukan kau. Lebih dahulu dalam tujuh tahun ini, Paras muka Lyong Lengcu segera berubah hebat, Sambil menggigit bibir dia membungkam dalam seribu bahasa. N.Y.O. Yan tidak menaruh perhatian atas perubahan wajahnya, Dengan wajah berseri sambungnya, Setelah berpisah dengan N.C.Leng, Sebetulnya aku khawatir, Di dunia yang begini luasnya, Entah sampai kapan aku baru dapat berjumpa denganmu. Sungguh tak disangka tak perlu ku cari dirimu, Kau telah datang sendiri ada hadapanku oha, Rupanya kau ingin berjumpa denganku Hanya lantaran persoalan N.C.L.C.N.G. mu itu kata Lyong L.C.N.G. cuh dengan suara sedingin salju. Kau jangan berpikiran sempit, Sebetulnya aku bukan berharap bisa jumpa denganmu karena ingin memenuhi. Permintaan N.C.Leng saja sekalipun tiada syarat tersebut, Aku tetap akan mencarimu. Lyong Leng cuh segera tertawa dingin. Benar, aku adalah manusia yang berpikiran sempit, Mana mungkin aku bisa menandingi N.C.Lengmu. Aai, kau pakai aturan tidak teriak N.Y.O. Yan kemudian. Dia adalah sanaku, sedang kau pun sanaku. Mendadak dia teringat kalau Lyong Leng cuh tak ingin mendengar nama Y.A.Y.A. nya disinggung kembali, Maka ucapan selanjurnya secara tiba-tiba dipotong dengan begitu saja. Aku memang tak pernah memakai aturan, Tapi kali ini aku ingin bicara dengan aturan. Setelah kau berhutang budi kepadaku, Menurut pendapatmu, Pantaskah jika kau lakukan suatu pekerjaan pula bagiku? Agak terkesiap N.Y.O. Yan setelah mendengar perkataan itu, Cepat-cepat ia bertanya, Kau ingin menyuruhku melakukan pekerjaan apa? Jangan khawatir, Ucap Lyong Leng cuh sambil tertawa, Aku tak akan menyuruhmu berpisah dengan N.C.Lengmu. Hutang tersebut boleh saja ku tagih setelah tujuh tahun kemudian, Tapi sekarang aku boleh mengambil bunganya lebih dulu bukan? Baik, katakanlah, aku pasti akan membayar bunga tersebut. Kalau begitu, dekatkan telingamu kemari, Aku akan memberitahukannya kepadamu. Mendadak tangannya diayunkan ke muka dan Plak, plook, plakak, plook, Dia menghadiahkan empat buah tempelengan keras ke wajahnya. Anggap saja keempat tamparan itu sebagai bunganya. Sejak kini, kau melewati jalanmu dan aku menyeberangi jembatanku. Kau tak usah mencariku lagi, aku pun tak akan mencarimu. Selesai mengucapkan perkataan tersebut Lyong Leng cuh segera membalikan badan dan berlalu dari situ. Sambil merabah pipinya yang panas dan pedas, N.Y.O. Yan segera berteriak keras, Aku toh masih harus mengerjakan sesuatu untukmu, Kalau tidak berjumpa denganmu, hal ini mana mungkin? Bertemu denganmu atau tidak? Keputusannya berada di tanganku. Apalagi aku toh bisa mengutusmu untuk melakukan sesuatu tanpa harus bertemu denganmu. Berbicara sampai di situ, Lyong Leng cuh segera tertawa cekikikan. Suara tertawanya belum lagi hilang dari sisi telinga, Bayangan tubuh Lyong Leng cuh sudah lenyap dari pandangan matanya. Sambil merabah pipinya yang panas dan pedas, N.Y.O. Yan benar-benar dibikin menangis tak bisa tertawa pun tak dapat diatau jelas watak gadis itu, Sekalipun dikejar juga percuma karena hal ini sama halnya dengan mencari kesulitan bagi diri sendiri, Itulah sebabnya terpaksa ia cuma berdiam diri belaka. Wataknya ini sungguh lucu dan membingungkan, Pada hakikatnya jauh lebih sukar dirabah daripada merabah perubahan cuaca. Cuma, tempoh hari pun dia pernah bilang tak ingin berjumpa lagi denganku, Siapa tahu di kemudian hari bila sedang gembira, Dia akan berbuat seperti hari ini, Datang sendiri mencariku. A-a-a-ai, kemanakah aku harus pergi pun tidak ku ketahui, Peduli amat dia hendak kemana. Tapi dunia begitu luas, Jagat bukan sedaun kelor, Kemanakah dia harus pergi? N-Y-O-yan merasakan hatinya bimbang, kosong dan kebingungan. Sebenarnya dia bermaksud untuk pulang dan menemani A-A-A-nya, Tapi dia tak ingin berbohong kepada A-A-A-nya, Seandainya dia pulang sebelum berhasil menaklukan hati Liong Lengcu, Bukankah kejadian ini akan membuat A-A-A-nya merasa kecewa? Sedang Jik Tat Bok? Dia tak ingin ke situ atau paling tidak dewasa ini dia masih belum berhasrat. Dalam hal ini, mau tak mau dia harus berterima kasih kepada Liong Lengcu, Kini tiada orang yang bisa memaksanya untuk pergi ke Jik Tat Bok. Walaupun dia merasa agak lega dan enteng tapi teringat kembali tindak tanduk ayah kandungnya Seperti apa yang didengar dari Ting Tiao Bing dan Isyao Ho Nian kembali hatinya seperti diiris-iris dengan pisau? Benarkah ayahku begitu rendah dan pengecut seperti apa yang mereka ucapkan? Tanpa terasa dia menghubungkan kembali kejadian ini dengan musibah yang menimpanya selama ini. Dalam pandangan mereka bukankah aku pun seorang binatang kecil yang sudah bejat moralnya dan penuh kejahatan? Ciyok Tianghin ingin membunuhku. Beng Hoa ingin membunuhku, bahkan Kamsusyok pun hendak memunahkan ilmu silatku. Perkataan orang tak boleh dipercaya dengan begitu saja, duduk persoalan yang sebenarnya harus ku selidiki sendiri. Dalam keadaan perasaan dan pikiran yang serba kalut, dia masih ingin mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tapi dia takut pula andai kata persoalan yang sesungguhnya terungkap. Andai kata ayahku benar-benar seperti apa yang mereka katakan, apa yang harus ku lakukan. Walaupun dia mengemban perasaan ngeri dan takut di dalam hatinya, namun tak pernah berani mencari jelas duduknya persoalan, sebab dia khawatir tak dapat meloloskan diri lagi dari kemurungan dan kecurigaan untuk selamanya. Sambil mengertak gigi, akhirnya dia mengubah rencananya semula, dia bertekad hendak menyelidiki tingkah laku ayahnya. Rencana pertama yang hendak dikerjakan olehnya adalah mengunjungi desa kelahiran yang pernah dikunjunginya itu. Di kota Poteng terdapat bibinya Lakjiu Koan Imen Yeo Toakoh, ada pula kakak misannya Kisikiat. Dia membenci bibinya, tapi rindu kepada Kisikiat sekalipun dia bukan kakak misanku, sudah sepantasnya. Aku mengunjungi dirinya, demikian N. Yeo Yan berpikir, aku ingin mem-beritahukan keadaan N. Ciling kepadanya sedang masalah dia bersedia memaafkan diriku atau tidak, itu urusan pribadinya. Sudah hampir sebulan Kisikiat kembali ke rumah, musim semi sudah lewat. Dari utara yang dingin dan jauh dari keramaian kembali ke kampung halaman yang hangat dan permai, dari perantauan yang jauh dari sana keluarga kembali ke pangkuan ibunda tercinta, seharusnya peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang patut dirayakan dengan gembira. Sayang keadaan tersebut bagi Kisikiat justru merupakan kebalikannya. Walaupun suasana hangat dan pemandangan permai, namun dalam hati kecilnya masih dilapisi oleh salju dan kemurungan. Sekalipun di kampung halaman sendiri dikatakan hangat, namun baginya ibarat terkurung dalam gudang salju yang amat dingin, perasaannya benar-benar amat murung, sedih dan hampa. Yang kembali ke rumah seperti hanya tubuh kasarnya belaka, sebulan lebih dia selalu murung dan bermuram durja. Sudah barang tentu N. I. O. Toa Koh mengetahui rahasia hati putranya, dia pun telah berdaya upaya untuk memulihkan kembali semangat hidup putra tunggal ini. Semua kenalan dan sanak keluarga dihubungi, berusaha mencarikan jodoh bagi putranya. Mulap pertama Kisikiat masih menurut, tapi kemudian pada hakikatnya ia menolak mentah-mentah semua usaha ibunya tersebut. Malahan pernah satu-dua kali dia sengaja berlagak bloon, sehingga pertemuan harus diakhiri dalam suasana yang tidak mengembirakan. Pepatah mengatakan, penyakit rindu hanya bisa diobati dengan obat rindu. Apalagi penyakit rindu putranya terjadi lantaran perbuatannya, sudah barang tentu dia berusaha keras untuk menemukan obat rindu yang baik untuk mengobati penyakit putranya. Yang membuat Kisikiat agak terhibur adalah setelah ibunya masih terhitung pegang janji dengan tak mendesaknya untuk bekerja bersama engkunya N.I.O. Bok. Dia tahu engkunya sudah menjadi pengawal kaisar dalam istana, cuma kedudukan engkunya ini tak pernah diungkapkan. Kecuali sanak keluarga serta muridnya, pada hakikatnya orang lain menganggap ia sudah tiada lagi di dunia ini. Kini sudah hampir sebulan lebih ia pulang ke rumah, namun N.I.O. Bok tak pernah datang menengok. Antara ibu dan anak pun seakan-akan sudah terdapat suatu kesepakatan. N.I.O. Toa Koh tidak memaksa putranya untuk mengerjakan pekerjaan yang tak diingini olehnya sedangkan Kisikiat juga tak pernah menyinggung nama Leng Pingji lagi. Walaupun demikian, Seng Ibu sudah barang tentu mengerti seperti kalau perasaan putranya masih tertinggal di hati Leng Pingji dan tidak ikut pulang ke rumah. Apa daya sekarang? Apa yang harus dilakukan untuk membuat putranya menjadi gembira? Dia pun hanya bisa menganjurkan putranya agar banyak berkumpul dan bergaul dengan teman-temannya. Teman Kisikiat di dusun tidak terlalu banyak, semasa masih kecil dulu dia hanya sering bermain dengan ke-6 orang murid N.I.O. Bok. Murid pertama dari N.I.O. Bok yakni Bun Seng Leong kini sudah menjadi perwira dalam pasukan pengawal istana jabatannya amat tinggi dan terhormat. Murid ketiga Pui Liang dan murid keempat Juan Kui sudah meninggalkan rumah banyak tahun, entah mereka telah pergi ke mana ada orang mengatakan mereka sudah menggabungkan diri dengan Laskar Pembela Bangsa namun tiada orang yang tahu apakah berita itu benar atau salah. Mungkin lantaran selisya usia yang lebih sedikit, semasa masih kecilnya dulu, teman paling akrab Kisikiat adalah murid ke-5 dari N.I.O. Bok yakni Seng Pengci dan muridnya yang terakhir Ohlian Kui. Kali ini, Seng Pengci dan Ohlian Kui pula yang diutus ke Sinkiang untuk mencarinya dan pulang bersama mereka, hubungan mereka boleh dibilang jauh lebih akrab daripada dahulu. Sayangnya mereka harus kembali ke ibu kota untuk menjadi piausu di perusahaan Ceng Man Piau Kiok, sehingga mau tak mau mereka harus berpisah dengan Kisikiat. Di antara enam orang murid T.I.O. Bok, hanya murid kedua Pui H.O.U. saja yang tinggal di kota Poteng. Usianya belasan tahun lebih tua dari Kisikiat, tahun ini telah mencapai usia 42 tahun. Dia merupakan seorang hartawan yang kaya raya di kota Poteng, sawahnya beribu-ribu bau, kekayaannya melimpah, sejak lulus dari perguruan dia hidup senang di rumah dan tak melakukan apa-apa. Pui H.O.U. paling pandai mencari hati N.I.O. To A.K.O.H., setiap tahun baru atau hari perayaan apapun dia selalu mengirim sejumlah hadiah buat bibir gurunya ini. Di hari-hari biasa pun dia sering datang mengucapkan selamat, sehingga di antara enam orang murid N.I.O. Bok, N.I.O. To A.K.O.H. paling suka kepadanya. Sikap Kisikiat terhadap Pui H.O.U. tidak bisa dibilang kelewat benci, tapi bukan berarti kelewat senang. Berhubung semasa kecilnya dulu, Pui H.O.U. seringkali memberi mainan padanya, maka hubungan mereka boleh dibilang cukup rapat. Itulah sebabnya sepulang dari rantau, mereka sudah beberapa kali saling berjumpa dan berbincang. Hari ini Pui H.O.U. telah mengutus centeng untuk mengundang mereka ibu dan anak untuk menghadiri perjamuan. Alasannya mengundang mereka untuk menikmati bunga dan diterangkan hanya mengundang beberapa orang sanak keluarga dan sobat karib, sama sekali tiada orang luar. Hal ini karena dia tahu kalau Kisikiat paling segan bertemu dengan orang-orang yang tak dikenalnya. Dalam gedung keluarga Pui terdapat sebuah kebun bunga yang sangat besar. Pui H.O.U. khusus mengundang beberapa orang ahli kebun dari selatan untuk merawat kebunnya itu. Berjenis bunga dari semua penjuru berada di situ, bila musim semi tiba, sejauh Matu memandang aneka bunga yang tampak. Karena keindahannya itu, maka kebun bunga keluarga Pui boleh dibilang terhitung kebun bunga indah yang termasyur di kota Poteng. Sebetulnya Kisikiat tenggan pergi, tetapi N.Y.O. To'a Koh segera berkata, bagaimanapun juga kau toh tak ada urusan di rumah, temanilah aku menikmati keindahan bunga. Apalagi dia akan sudah bilang tidak akan mengundang orang luar, kau tak usah menolak undangannya. Namun Kisikiat tidak sependapat dengan anjuran ibunya, di dalam hati kecilnya dia berpikir, sekalipun Pui Suko bukan seorang yang mengerti akan seni, minum arak sambil menikmati bunga masih terhitung suatu perbuatan yang berseni pula. Selain itu, dia pun merasa sikapnya selama beberapa bulan ini terhadap ibunya kelewat dingin dan hambar, ia merasa agak menyesal, maka permintaan ibunya pun dikabulkan. Seperti menyambut datangnya mestika saja, Pui H.O.U. segera mengundang N.Y.O. To'a Koh berdua masuk ke dalam kebun. Terlihat meja perjamuan telah disiapkan, sudah ada dua orang yang menanti di situ. Mereka adalah sepasang ayah dan putrinya, melihat kehadiran N.Y.O. To'a Koh, buru-buru mereka maju menyambut. Tampaknya N.Y.O. To'a Koh kenal betul dengan lelaki tersebut, sesudah berbasa-basi, katanya sambil tertawa, Loh busu, sudah berapa tahun aku tak berjumpa dengan putrimu, tak nyana putrimu makin lama semakin bertambah cantik dan menarik, sudah ada yang punya? Sementara itu Pui H.O.U. yang berada di sisinya sedang memperkenalkan kepada kisi Kiat. Adik Kiat, masih ingat dengan adik misanku? Sewaktu masih kecil dulu, kalian sudah pernah saling berjumpa. Ternyata Loh busu adalah N.T.O., suami Bibi, Pui H.O.U., dia bernama Lohai Hong dan merupakan salah satu busu yang termasyur di kota Poteng, dulu dia angkat nama bersama-sama N.Y.O.B.O.K. Sementara si gadis bernama Loh Pek Soat, dia adalah putri tunggal Lohai Hong, dua tahun lebih kecil dari kisi Kiat, tahun ini telah berusia 25 tahun. Tatkala masih kecil dulu, kisi Kiat pernah bersuamuka dua-tiga kali dengannya di gedung keluarga Pui, tak dapat dikatakan mempunyai suatu kesan tertentu. Dalam ingatannya gadis itu amat sombong, suka berbicara dan suka memerintah orang lain, ketika masih kecil dulu pun dia tak terlalu suka bermain dengannya. Tampak gadis itu mengenakan bedak yang sangat tebal dengan gincu merah menempel di bibir, sambil melirik kiah kemari dengan genit, katanya tertawa, kami cuma gadis desa, mana mungkin engkau si Kiat akan mengingatnya terus? Mungkin dia sudah melupakan aku? Kisi Kiat berpaling dan memandang sekejap wajah ibunya, terpaksa untuk sopan santun dia berkata, Oha, masih ingat, sudah lama kita tak bersuamuka, baik-baikan kau nonalo. Sementara itu, Lohai Hang sedang menjawab pertanyaan dari N.I.O. Toa Koh, A.A.I., kalau dibicarakan sungguh memalukan, sampai kini si Oli belum ketemu jodohnya. Dan dananmu saja macam siluman kesiangan, mana mungkin ada lelaki yang jatuh hati kepadamu pikir Kisi Kiat di dalam hati. Padahal berbicara yang sebenarnya walaupun dan danan lopek soat agak sedikit kelewatan, namun dia masih memiliki kecantikan yang bisa diandalkan. Sayangnya Kisi Kiat sudah dapat merasakan, mungkin perjumpaan yang diselenggarakan kali ini pun merupakan. Suatu pertemuan mencari jodoh, tak heran kalau sikapnya jadi kurang baik, kesannya terhadap lopek soat pun semakin jelek. Buru-buru Puihau menimbrung dari samping, Sukoh, kau tahu adik misanku ini menilai orang kelewa tinggi, banyak orang yang telah meminangnya tapi satu per satu ditolak mentah-mentah. Cuma, hal ini tak bisa disalahkan, habis dia adalah seorang yang bun bucoan kai, ahli dalam ilmu sastra maupun ilmu silat, berbicara soal ilmu silat, kepandainya berasal dari ajaran keluarga berbicara soal sastra, baik ilmu memetik harpa, mencatur, melukis, bersanjak, semuanya itu dikuasai dengan baik. Coba bayangkan sendiri, kalau tidak sesuai orangnya, mana mungkin dia akan memandang sebelah metu kepadanya. Hyantit, kau kelewat memuji dirinya, ucap lo hai hang cepat-cepat. Untung saja N.Y.O. Toa Koh bukan orang asing, kalau tidak, hal ini bisa dianggap sebagai lelucon. N.Y.O. Toa Koh segera tertawa. Aku sudah lama mengetahui kalau nona lo adalah seorang bun bucoan cai. Yang lebih hebat lagi adalah dia buat tak berbaik, sekalipun memiliki ilmu silat yang sangat lihai, namun tak pernah berkeliaran di tempat luar. Tidak seperti perempuan-perempuan persilatan lainnya yang cuma mengerti memainkan golok belaka, mengakunya saja seorang pendekar perempuan, tapi nyatanya lelaki bau dari golongan apa saja digauli, HMMM, perempuan macam apa itu. Jelas perkataan itu tertuju kepada Leng Pinji, sebagai orang yang pintar kisih kiat juga dapat mendengarnya. Ya perkataan itu memang benar, buru-buru lo hai hang menimberung. Soal ilmu silat atau ilmu sastra adalah soal. Kedua yang paling penting adalah wataknya oleh karena itu sejak kecil aku sudah mendidik putriku agar mengerti adat kesopanan dan tata kehidupan seorang gadis, sebagai seorang anak darah tidak sepantasnya mempunyai kebiasaan dari seorang perempuan persilatan. N.Y.O. Toa Koh kembali tertawa. Entah siapakah di kemudian hari yang beruntung bisa menjadi suaminya. Aku ingin sekali menjadi makcom langung untuk putrimu, cuma khawatirnya ia menolak. Aha, B.B.N.Y.O. pandai amat bergurau, seru lo pelsoat pura-pura manja aku tak akan kawin, cuma, Piawoko, kau mengatakan aku agak condong, hal ini sungguh membuat aku merasa riku. Apalagi ada ki to aku di sini, masa aku dibilang bun buco ancai? Pui H.O. U. dan N.Y.O. Toa Koh saling berpandangan sambil tertawa, belum sempat mereka bicara, kisik ya telah berkata duluan, tulisan yang ku kenal belum mencapai satu keranjang, ilmu silat yang ku pahami pun cuma beberapa jurus ilmu silat kucing kaki tiga, kalau ingin membicarakan soal ilmu silat atau ilmu sastra, lebih baik jangan sertakan aku. Hari ini, ha-ah, 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 udara amat segar. Pui Suko, bunga dalam kebunmu tampaknya sedang mekar semua, sungguh menarik sekait. Lo pelsoat menjadi tertegun, tapi kisik ya tidak menggubrisnya, dia beranjak dan memperhatikan bunga di sekitar situ. Lo hai hang segera tertawa terbahak-bahak, ha-ha-ha-ha-ha-ah, kisau ya pandai amat bergurau. Cuma ucapan kisau hiap memang benar, udara hari ini sangat baik, hawa semacam ini hanya pantas untuk menikmati keindahan bunga. Kalau dipakai untuk membicarakan soal ilmu sastra atau ilmu silat, rasanya kurang begitu baik. Betul, betul sekali, sambung pui ha-ah, sebetulnya aku memang mengundang sute untuk menikmati bunga. Tak nyana sute begitu terpikat oleh bunga di sini, mari kita menikmati bunga lebih dulu kemudian baru minum arak. Sambil menebalkan muka terpaksa lo hai hang harus menemani kisik ya melihat bunga, sebaliknya lo pek soat menjadi tersipu-sipu dan merasa rikuh sekail. N.Y.O. Toakoh segera menggandeng tangannya, lalu berkata sambil tersenyum, anakku itu memang tak pandai berbicara harap nonalo jangan marah. Untuk menghilangkan suasana rikuh yang menyelimuti pertemuan tersebut, pui ha-ah segera memperkenalkan pelbagai macam bunga yang ditanam dalam kebun tersebut kepada K.S.C. sambil berkata, inilah bunga teh yang khusus didatangkan dari negeri Thaili di wilayah Inlem, kebanyakan orang mengatakan bunga teh dari kunubeng paling bagus, padahal hasil dari negeri Thaili ini paling hebat. Coba kau lihat, inilah bunga To'amanau, dan itu Kim Lenghuai. To'amanau dan Kim Lenghuai semuanya merupakan nama bunga teh, yang disebut pertama warnanya merah seperti mano besar, sedangkan yang disebut belakangan berwarna hijau dengan besar seperti cawan, walaupun kisi kiat sedang tak senang hati, tak urung dia memuji juga tiada hentinya. Pui ha-oh semakin gembira, kembali ujarnya bunga Pau Chun Hoa ini pun berasal dari negeri Thaili. Betul di daerah-daerah lain pun terdapat bunga Pau Chun Hoa tetapi bunga berwarna merah darah dengan putih berwarna kuning keemas-emasan ini jarang ditemukan di mana-mana kecuali di negeri Thaili. Hanya di Kunbeng saja yang ada A.A.H., dan itu adalah bunga botan hitam, bunga itu khusus didatangkan dari kota Lok Yang, baru tahun ini berhasil ku tanam. Menyaksikan kesemuanya itu, diam-diam kisi kiat berpikir, dari utara maupun selatan sungai besar, Pui Suko berhasil memindahkan pelbagai macam bunga untuk ditanam di sini, entah berapa banyak tenaga dan uang yang telah dikorbankan. Untuk berhasil menanam sekuntum bunga botan hitam saja mungkin menghabiskan biaya sebesar biaya hidup seorang miskin selama setengah tahun. Tiba-tiba muncul seorang bocah berusia 4-15 tahunan, sambil menarik tangan Lo Hai Hang serunya, Lo Kong Kong, kau berjanji akan mengajarkan ilmu melepaskan peluru besi kepadaku, sudahkah kau bawa peluru besimu? Bocah ini adalah putera Pui H.O.U. yang bernama Pui Hong, sejak kecil sudah dimanja ayah ibunya sehingga lagaknya Jumawa, tapi dia terhitung agak cocok dengan kisi kiat. Walaupun kadang-kadang kisi kiat membenci kenakalannya tapi dia pun menyenangi kelincahan dan kepolosannya. Bawanya sih sudah ku bawa, kata Lo Hai Hang, cuma hari ini sedang ada tamu, beberapa hari lagi saja kuajarkan kepadamu. Mana tamunya? Nenek N.Y.O. selalu menganggap aku sebagai cucunya jadi dia dan Paman Ki tak bisa disebut sebagai tamu. Aku dan Paman Ki mu tentu saja tak bisa dianggap sebagai tamu, kata N.Y.O. Toa Koh sambil tertawa. Sekarang Paman Ki sedang menikmati bunga kau jangan mengganggu kegembiraannya selalu Hai Hang. Kemudian, A.H. tidak menjadi soal, terpaksa kisi kiat berkata aku pun ingin menyaksikan kelihayaan ilmu peluru besi dari M.P.K. Lo. Sebetulnya N.Y.O. Toa Koh merasa gak tersipu-sipu karena sikap kurang sopan dari putranya tadi, menggunakan kesempatan itu dia lantas mengumpak Lo Hai Hang sambil berkata, ilmu peluru baja dari keluarga Lo merupakan suatu kepandayan yang luar biasa dalam dunia persilatan, anak kiat, kau sudah sepantasnya banyak meminta petunjuk dari M.P.K. Lo ini. A.H. tidak berani, tidak berani, kata Lo Hai Hang cepat-cepat dengan wajah berseri. Siapapun tahu kalau keluarga Ki dan keluarga N.Y.O. merupakan keluarga persilatan, si kiat terhitung seorang jagoan yang hebat. Permainan kucing kaki tiga ku ini paling-paling cuma suatu permainan anak kecil saja baginya mau tak mau terpaksa ki si kiat harus memberi muka kepada Lo Hai Hang, katanya, M.P.K., kau jangan sungkan-sungkan, si Yautit menjadi malu. Mungkin ilmu silat dari keluarga Lo tak mungkin bisa ku pelajari karena sulit, M.P.K. harap kau mendemonstrasikan lebih dulu agar mati si Yautit terbuka. Lo Hai Hang semakin gembira dibuatnya, ia berkata baiklah, atas dukungan N.Y.O. Toa Chi dan Kilote, baiklah Lo Hu akan mendemonstrasikan kejelekanku. Selesai berkata dia mengeluarkan dua buah peluru baja yang satu besar yang satu kecil, lalu sambil diangsurkan kepada Pui Hang, ujarnya sebentar aku akan melepaskan kedua biji peluru baja ini ke muka untuk menghajar batu yang ada di puncak gunung-gunungan tersebut. Coba kau terkah, peluru baja manakah yang tiba lebih dulu? Pui Hang menimang-nimang berat peluru baja itu, ternyata peluru itu merupakan baja asli yang berat, yang kecil lebih enteng setengah dari yang besar, maka sahutnya, tentu saja yang kecil ini akan tiba lebih dahulu. Benarkah itu? Baik, kalau begitu akan aku lepaskan pejuru yang kecil ini lebih dahulu. Apalagi kalau begitu, tentu saja yang kecil akan sampai lebih dulu. Belum habis dia berkata tampak Lohai Hang telah mengayunkan tangannya ke depan. Betul juga peluru yang kecil itu dilemparkan lebih dahulu, kemudian yang besar baru dilepaskan. Tampaknya peluru baja yang kecil itu sudah hampir menghajar gunung-gunungan tersebut, mendadak yang besar mempercepat gerakannya dan berhasil melampaui, malahan sekejap kemudian sudah jauh melampauinya. Bela Am, Bela Am menyusul kemudian terdengar dua kali benturan nyaring, terlihat percikan bunga api memancar keempat penjuru, batu hancur berguguran, sepotong batu besar di atas gunung-gunungan itu sudah terhajar sampai hancur. Tempik sorak segera berkumandang memecahkan keheningan, semua orang bersorak-sorai bersama, kepandayan yang amat bagus. Kisik Yat sendiri pun diam-diam berpikir, sungguh takus sangka tua bangka ini memiliki tenaga yang sangat kuat, cuma menghajar batu bukan sesuatu yang sulit, persoalannya adalah membedakan antara yang berat dengan yang ringan serta mengerahkan tenaga-tenaga menuruti kehendak hati. Itulah yang paling sukar, sehingga tanpa terasa dia pun turut bersorak-sorai dan memuji tiada hentinya. Aha, hanya permainan jelek, hanya permainan jelek, harap jangan ditertawakan, harap jangan ditertawakan, kata Lohai Hang sambil mengelus jenggot dan tertawa. Di tengah gelak tertawa dan suara tepuk tangan yang ramai, tiba-tiba Kisik Yat seperti mendengar suara hirup pikuk dari luar. Dengan kening berkerut Puihau berseru, Li Hei, coba kau keluar dan periksa, suara ribut-ribut apakah itu? Li Hei adalah seorang pelayan, dia mengerti sedikit ilmu silat. Puihau yang pada dasarnya gemar melihat keramaian, menggunakan kesempatan itu, segera serunya, ayah izinkan aku untuk melihat keadaan di luar. Seandainya ada orang hendak menerbitkan keonaran, soal berkelahi aku lebih hebat daripada Li Hei. Tidak menunggu persetujuan ayahnya lagi, dia segera ngeloyor pergi meninggalkan tempat itu. Lopel Soa turut berkata pula sambil tertawa, ahah, siapa yang berani mencari gara-gara di depan gedung tempat tinggal piyauko? Mungkin anak buahmu sedang mengusir pengemis yang sedang meminta-minta? Ternyata Puihau meski kaya namun tidak sosial, dia telah menetapkan suatu peraturan, sekalipun sedang diadakan perayaan, pengemis dilarang datang berkunjung, mereka diwajibkan berbaris di depan dusun, kemudian ia baru meni. Tahkan pelayannya untuk menghadiahkan sisa nasi dan sayur untuk mereka. Jadi soal mengusir pengemis sudah merupakan suatu kejadian yang lumrah dan sering terjadi, Lopel Soa pernah menjumpainya satu kali. Jarak antara kebun bunga dengan pintu gerbang amat jauh, akan tetapi dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki kisi kiat, dia memiliki ketajaman pendengaran yang lebih orang biasa, secara lamat-lamat dia telah mendengar suara yang sedang berkumandang di luar sana adalah suara orang yang sedang berkelahi. N.Y.O. Toa Koh juga turut mendengar, cuma suara hiruk pikuk itu tahu-tahu sudah meredah. N.Y.O. Toa Koh tahu, meski usia Pui Hang masih kecil, namun ilmu sila yang dimilikinya sudah mencapai beberapa bagian kepandayan yang dimiliki ayahnya, kalau cuma lelaki bengis biasa tak mungkin bisa mendekati tubuhnya. Oleh karena itu dia bukannya merasa khawatir kalau Pui Hang tak tahu diri hingga melukai orang-orang yang membuat keonaran tersebut. Baru saja Pui H.O.U. hendak memanggil pulang putranya, Li Hei yang barusan berlarian keluar itu telah muncul kembali, dengan napas yang tersengal-sengal dia berteriak, lo ya, celaka, aduh celaka. Ada apa? Mengapa sikapmu begitu gugup saw ya telah ditangkap mereka? Tak terlukiskan rasa kaget Pui H.O.U. setelah mendengar perkataan itu, segera bentaknya, siapa? Siapakah mereka? Belum habis perkataan itu diutarakan, seseorang telah tertawa terbahak-bahak, belum lagi orang yang kelihatan, suara. Tertawanya telah memekakkan telinga setiap orang yang berada di dalam kebun tersebut. Kisi Kiat menjadi amat terperanjat, segera pikirnya, hebat benar tenaga dalam yang dimilikinya, sudah jelas dia merupakan seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi, tapi mengapa dia menganiaya seorang anak-anak? Belum habis singatan tersebut melintas lewat dalam benaknya, mereka yang dimaksudkan Li Hei telah melangkah masuk ke dalam pintu kebun. Ternyata mereka adalah seorang lelaki bercambang berusia 50 tahunan yang berjalan di muka, disusul seorang nyonya setengah umur berusia 40 tahunan di belakangnya, meski usianya sudah menanjak namun sisa-sisa kecantikannya masih tetap ada, hal ini menunjukkan kalau semasa masih mudanya dulu, dia adalah seorang nona yang cantik sekali. Nyonya cantik, itu membawa sebuah ruyung lemas, ruyung tersebut menjerat lengan Pui Hong, sehingga Pui Hong boleh dibilang diseret masuk ke dalam secara paksa. Pui HOU adalah seorang hartawan kaya raya yang menguasai daerah di sekitar tempat itu, di hari-hari biasa hanya dia yang menganiaya orang, tapi tiada orang yang berani mengusiknya. Tak nyana pada hari ini dia telah tertimpa bencana yang sama sekali tidak terduga, hal tersebut kontan saja membuat hawa amarahnya berkobar. Cuma bagaimanapun dia termasuk seorang yang tahu keadaan, dia pun mengerti kalau pendatang tersebut tidak bermaksud baik, maka pikirnya di dalam hati. Tampaknya ilmu silat yang dimiliki lelaki ini masih berada di atas kepandaianku, untung saja Sukoh dan Entio berada di sini, jadi bagaimanapun lihainya perampok yang datang, rasanya aku tidak usah turun tangan sendiri. Tapi, lebih baik aku menanyakan dulu maksud kedatangannya. Dalam pada itu orang-orang dari keluarga Pui HOU sudah mendapat tahu terjadinya peristiwa itu dan berbondong-bondong datang ke situ. Kebanyakan pelayan yang bekerja di gedung orang kaya biasanya hanya menganiaya orang, apalagi saat itu di dalam kebun mereka selain hadir majikannya, terdapat pula N.I.O. Toa Koh dan Lohai Hang dua orang jago kelas satu dan dunia persilatan yang menjadi tulang punggung mereka, tentu saja siapapun tak akan membiarkan orang luar bertingkah. Jadinya setiap orang ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan kebolehan dan kesetiaannya terhadap majikan mereka. Kawanan budak yang menyaksikan majikannya tidak memberi tanda larangan, kontan saja berteriak keras dan bersama-sama maju ke depan. Lelaki bercambang itu berlagak seakan-akan tidak melihat ataupun mendengar, dengan langkah lebar dia tetap melanjutkan perjalanannya ke muka. Mendadak saja terdengar suara jeritan kesakitan yang berkumandang saling menyusul. Kalau dibicarakan memang aneh sekali, kawanan budak yang sebenarnya sedang menyerbu ke depan itu tahu-tahu sudah jatuh tertelentang di atas tanah, kendatipun lelaki bercambang yang diserang sama sekali tidak melakukan suatu gerak apapun. Bagaimanakah kero mereka sampai terjatuh? Bahkan Pui H.O.U. sendiri pun tak sempat melihat jelas. Padahal sudah hampir 10 tahun lamanya dia belajar silat di bawah pimpinan N.Y.O. Bok. Sebaliknya N.Y.O. Toa Koh dan Lohai Hang merasa amat terkejut, mereka dapat melihat dengan jelas kalau lelaki bercambang itu telah mempergunakan ilmu Kanih Kep Jit Lok yang merupakan ilmu tenaga dalam yang sangat lihai. Nyonya cantik setengah umur itu juga menunjukkan kepandainya ketika diserang. Nyonya cantik setengah umur itu tertawa, katanya, Apakah kalian minta persen? Baik, walaupun aku tidak bisa dibandingkan dengan majikan kalian yang kaya uang kecil untuk memersen kalian tetap ada. Begitu selesai berkata tangannya tampak diayunkan ke depan, seketika itu juga di sekeliling tubuhnya telah dipenuhi kepala-kepala manusia yang sedang berlutut di tanah. Rupanya kawanan budak tersebut telah dipersen sebuah metu uang yang menghajar jalan darah Wan Tiawong Hiat pada lututnya ketika mereka sedang melancarkan tubrukan tadi. Ilmu melepaskan senjata rahasia yang begitu lihai, tentu saja tidak pernah disaksikan oleh Pui Hau, Bahkan mendengar pun belum pernah, pada dasarnya ia memang sudah keder, sekarang perasaan ngeri semakin mencekam perasaannya. Nyonya cantik berusia pertengahan itu segera tertawa terkekeh-kekeh, serunya, Haa, 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 baru saja dipersen sebuah metu uang, Pui Hau, kalian semua telah melakukan penghormatan besar, Waah tampaknya jiwa kalian semua memang jiwa budak. Baiklah, daripada ditolak, lebih baik ku terima saja penghormatan kalian itu. Dia lantas menarik kembali ruyung lemas yang membelenggu tubuh Pui Hau dan menyusul di belakang suaminya, di tengah gelak tertawanya dia sudah tiba di depan meja perjamuan. Namun, sambil menahan diri Puihau segera menegur, saudara berasal dari mana? Utikeng dari Kuanteng sengaja datang kemari untuk mengunjungi hartawan kaya raya, ucap lelaki bercambang itu lantang. Begitu mendengar nama tersebut tak terlukiskan rasa kaget Puihau, bahkan Nyeo Toakoh dan Lohai Hong pun turut terkesiap. Untuk beberapa saat lamanya, semua orang menjadi terbungkam dalam seribu bahasa, suasana menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Ternyata Utikeng adalah seorang perambok budiman yang sudah amat termasyur namanya di wilayah Kuangtang, selama 20 tahun malang melintang dalam dunia persilatan, baik jago dari golongan putih maupun dari golongan hitam sama-sama memberi muka untuk suami istri ini. Entah berapa banyak pembesar korup dan saudagar peliti yang dibikin pecah nyali, entah berapa banyak piausu dan opas yang dibikin berkerut kening. Karena ulah dan tingkah lakunya ini, oleh para pembesar pemerintah ia decap sebagai perampok ulung dari Kuangtang, sebaliknya kawan-kawan persilatan menghormatinya sebagai pendekar besar dari Kuangtang. Hanya saja, sudah banyak tahun belakangan ini mereka jarang melakukan pekerjaan lagi, tak disangka mereka bisa muncul secara tiba-tiba di gedung keluarga Puihau. Yang lebih hebat lagi, ia menyebut Puihau sebagai Puihaua Chayacu, hartawan besar Puih, buat hartawan lain, sebutan itu memang tak berpengaruh apa-apa, tapi buat Puihau jelas hal ini merupakan suatu penghinaan. Sebagai mana diketahui, meskipun Puihau kaya raya, namun dia terhitung pula sebagai anggota persilatan, menurut peraturan dunia Kangou, setiap orang yang termasuk anggota dunia persilatan, entah tabiatnya baik atau buruk, Sepantasnya bila ia dipanggil Puihau atau paling tidak Puihengcu. Tapi sekarang, disebut Toa Chaycu, hal ini sama artinya dengan menganggap dia sebagai hartawan biasa. Sambil menahan diri Puihau berkata, Oha, rupanya uti kengtai hiap yang telah datang, sudah lama ku dengar namamu, Lieng Hiong ini. Waktu itu N.Y.O. Toa Koh sedang mengawasi nyonya cantik setengah umur itu tak berkedip, mendadak ia melanjutkan, Lieng Hiong itu tentunya uti hujin yang disebut orang persilatan sebagai Jian Jiu Koan Im, Koan Im tangan seribu, Kisenin, Kili Hiap bukan? Betul, akulah Kisenin, jawab nyonya cantik itu. Sedang masalah Jian Jiu Koan Im atau bukan, teman-teman persilatan yang menempelkan emas di atas wajahku, bukan suatu kenyataan. Uti hujin tak usah merendah, N.Y.O. Toa Koh mendengus dingin, dengan mengandalkan ilmu melepaskan senjata rahasia Tianli San Hoa, Bida dari langit menyebar bunga yang kau miliki, sudah sepantasnya bila kau menyandang julukan Jian Jiu Koan Im, cuma, HMMM, HMM, aku merasa sedikit sayang bagimu. Apa yang disayangkan? Bila Jian Jiu Koan Im harus menghadapi kucing tiga kaki, apakah kau tidak merasa suatu perbuatan yang berlebih-lebihan? Jelas maksud dari pembicaraan itu adalah menyindir perbuatannya yang telah merobohkan para centeng yang cuma pandai ilmu silat kucing kaki tiga, walaupun berhasil merobohkan mereka semua, juga belum bisa menunjukkan kehebatan Jian Jiu Koan Im. Tapi dari pembicaraan itu, dapat disimpulkan juga kalau ia sedang menantang Kisenin untuk berdual. Entah Kisenin tidak memahami tantangan tersebut atau karena soal lain, ternyata ia hanya berkata dengan hambar, Tangkeh kami ingin kemari mengunjungi Pui Toa Chayacu, kebetulan aku pun sedang senggang maka aku turut kemari untuk menonton keramaian. Soal kucing kaki tiga aku tak sedih untuk menggubrisnya, tapi kalau sudah berubah menjadi anjing buas yang menggigit manusia, Aku tak berpeluk tangan belaka, bukankah demikian? Pui Cheng Chu adalah murid keponakanku, kata N.I.O. Toa Koh cepat, kau ingin mengebuk kucing juga boleh, Menghajar anjing pun boleh, aku tak ambil peduli, Lapi bila ada orang sampai menganiaya keponakan muridku, aku pun tak bisa berpeluk tangan belaka, bukankah demikian? Ucapan ini jelas ditujukan secara langsung buat kisengin, tapi tiba-tiba uti keng tertawa, Hahaha, sengin. Kau mesti berhati-hati. Kau si janjiyuk anim telah bertemu dengan lakjiyuk anim. N.I.O. Toa Koh mendengus dingin, lanjurnya, HMM, setelah kalian tahu diriku, aku rasa kalian tak usah berbicara yang tidak-tidak lagi. Aku ingin bertanya kepada uti hujin, mengapa kau bekuk putra keponakan muridku ini? Oh, itu keinginan tangkeh kami, aku hanya menuruti permintaan suami saja. Bila kau ingin tahu silakan saja suruh orang yang bersangkutan berhubungan sendiri dengan tangkeh kami. Puihau utau kalau N.I.O. Toa Koh bertekad untuk membantunya, tak heran kalau keberaniannya meningkat, Katanya lantang, uti tai hiap, apakah putraku tak tahu diri sehingga berbuat kurang ajar kepadamu? Tidak. Lagi pula sekalipun putramu benar-benar melakukan tindakan yang bersifat kurang ajar kepadaku, orang dewasa tak akan mempersoalkan masalah anak bandel. Kalau begitu kau memang sengaja mencari gara-gara denganku? Di masa lalu aku tak pernah mengikat bibit permusuhan denganmu, belakangan ini aku pun tak pernah menyalahi dirimu. Apa sebabnya kau gunakan care yang rendah dan tak tahu malu ini untuk menghadapi diriku? Oha, jadi kau pun tahu kalau merampas putra-putri orang adalah suatu tindakan yang rendah dan tak tahu malu? Apa maksudmu berkata demikian? Kau bertanya kepadaku, kebetulan aku pun ingin bertanya kepadamu, bila aku merampas putramu sakit hatikah kau. Hei, tampaknya kau sengaja hendak membuat diriku sebagai bahan lelucon katanya gusar. Hubungan darah. Melebih hubungan apapun, bila kau berani merampas putraku, sekalipun aku tak bisa mengalahkan dirimu, aku dapat beradu jiwa denganmu. Hahaha, uti keng terbahak-bahak. Kalau begitu kau merasa sakit hati sekali bukan? Kalau begitu aku ingin bertanya pula kepadamu, seandainya kau merampas anak gadis erang, dan anak gadis itu juga mempunyai orang tua, mungkinkah orang tua mereka tak sakit hati? Kapan aku pernah merampas anak gadis erang? C-C-N-T-C-N-G centengmu yang turun tangan merampas anak gadis erang, dan mereka bekerja atas perintahmu, apakah hal itu tidak sama halnya dengankah sendiri merampas anak gadis erang? Paras muka pui hao berubah hebat. Kau, kau tak usah mengacau belo, mana, mana buktinya kalau kau berkata demikian? Ingin bukti? Itu gampang sekali. Berbicara sampai di situ uti keng lantas mencengkeram seorang pelayan yang sedang berlutut di atas tanah itu dan menepuk bebas jalan darahnya kontan pelayan itu merasakan seluruh badannya kesakitan hebat seperti ditusuk-tusuk seribu batang jarum. Ceritakan sekarang semua peristiwa yang telah kau lakukan sampai bertemu denganku hari ini, jika berani berbohong hati-hati kau, akanku suruh kau rasakan hidangan yang paling lezat di dunia. Ampun titik ampun. Uti lo ya, ampun, aku bicara, aku bicara teriak pelayan itu. Kembali uti keng menepuk punggung orang itu, rasa sakit yang menyiksa badan segera jauh berkurang. Aku mendapat perintah dari majikan untuk menagih hutang di rumah seorang buruh tani, disitulah aku telah berjumpa denganmu. Apa yang sedang kau lakukan waktu itu? Lo je tak sanggup membayar pajak, maka aku membawa pulang putrinya sebagai tebusan. Karena alasan apakah kau sampai melakukan perbuatan yang terkutuk ini? Majikanku yang menetahkan itu. Nona cilik itu berusia hampir sebaya dengan putramu. Dan seringkah kau menangkap anak gadis orang untuk kau jadikan dayang, malah seringkah kau nodai kehormatan mereka cuma masih untung nasibmu agak lumayan baik hari ini. Akulah yang kau jumpai. Aku hanya merasa kurang leluasa tapi harus mencampuri urusan ini kata uti keng. Manusia-manusia dekil itu hutang kepadaku sampai harinya mereka tak punya uang membayar. Apa salahnya kalau aku tangkap orang mereka sebagai tebusan? Sekarang aku tak pernah hutang kepadamu. Mengapa kau merampas putraku? Dua masalah yang berbeda. Jangan kau campur aduk menjadi satu. Uang, uang, uang melulu. Di matamu hanya ada uang belaka bentak uti keng dengan suara menggeledek. Baik, bila kau bicara soal uang saja, aku pun akan mengajakmu membicarakan soal uang. Betul, kau memang tidak berhutang kepadaku, tapi kau telah berhutang kepada banyak orang. Omong kosong, harta kekayaanku berlimpah-limpah, mengapa aku mesti berhutang kepada orang lain? Sudah ku tanyai semua petani yang berhutang kepadamu. Mereka berhutang kepadamu karena tahun berselang jatuh musim paciklik mereka minta keringanan kepadamu tapi kau menolak. Kau telah memperhitungkan utangnya sebesar 150 kati beras menjadi uang 1 tahi 18 rence, menurut perhitunganmu hutang yang diambil tahun lalu sekarang sudah berkembang menjadi 12 tahi 5 rence perak, dan menurut perhitunganmu pula putrinya persis laku 12 tahi 5 rence uang perak. Kalau caramu menghitung bunga kelewa tinggi, berapa keluarga miskin yang sudah tercekik lehernya oleh perbuatanmu itu? Beranikah kau tidak mengatakan sebagian besar harta kekayaanmu berasal dari hasil keringat mereka? Aku tak sudi berdebat denganmu tentang persoalan ini, pokoknya perbuatan yang kulakukan itu tidak melanggar peraturan dan hukum negara teriak. Puihau. Kau mempunyai hukum negaramu, aku mempunyai kepalanku. Bila kau hendak berbicara soal hukum, baiklah putramu akanku bawa pergi. Suruh saja para opas datang mencariku. Sepasang matutik yang membara dengan sorot matut, tajam, sedemikian menyeramkan dan penuh kewibawaan membuat hati orang menjadi kederasannya. Puihau bergidik hatinya setelah menyaksikan kejadian tersebut, saking ngerinya sampai untuk sesaat lamanya dia tak berani mengucapkan sepatah katapun. Buru-buru Lohai Hang berkata, bila ada persoalan lebih baik dibicarakan secara baik-baik saja Utitai Hiap, sebenarnya. Apa keinginanmu? Harap kau utarakan terus terang, mari kita rundingkan bersama-sama. Walaupun Lohai Hang berniat untuk membela keponakannya tapi berbicara sesungguhnya dia sendiri pun menaruh perasaan jeri dan ngeri terhadap Utitai Keng suami istri. Terdengar Utitai Keng berkata, Baik, kalau begitu bagaimana kalau aku mengajak Puih Toa Chai Chu untuk barter saja? Bagaimana barternya? Sepuluh laksa tahil perak untuk ditukar dengan nyawa putra kesayanganmu itu, uang itu tak akanku kantongi sendiri, tetapi untuk membayar hutangmu sekalian menebus dosa, uang tersebut akanku bagi-bagikan kepada fakir miskin. Tapi aku pun ingin memperingatkan dirimu, bila sampai ku jumpai kejadian yang sama lagi di kemudian hari, HMM, urusan tersebut tak nanti bisa diakhiri dengan pemberian uang saja. Buat Puih Ho, sepuluh laksa tahil perak bukan termasuk sebuah jumlah yang besar, baginya mengeluarkan uang sebanyak itu pun bukan sesuatu yang sukar, Tapi, bagaimana mungkin ia rela menyerahkan setumpuk uang peraknya untuk orang lain? Apalagi di sana hadirin Yeo Toa Koh serta Lohai Hang yang akan menjadi tulang punggungnya? Maka sambil tertawa terbahak-bahak dia berkata, Hahaha, aku paling gemar mengikat tali persahabaran dengan siapa saja, kehadiran kalian suami-istri berdua pun merupakan suatu kunjungan yang tak terduga, meski Uti. Tai Hiap tidak buka suara, sebagai tuan rumah yang baik memang sudah sepantasnya untuk memberi sedikit tongkos jalan kepadamu. Cuma, aku pikir sepuluh laksa tahil perak kelewat banyak, bagaimana kalau paras muka Uti Keng berubah hebat, tiba-tiba ia membentak keras, kau anggap aku kemari untuk mencari ongkos jalan? Uti Tai Hiap, aku belum mengerti jelas tentang ucapanmu itu. Hektometer, maksud apa dengus Uti Keng? Kalau hendak berbicara cepat katakan, kalau ingin kentut cepat lepaskan. Paras muka Pui Hau berubah menjadi merah padam seperti babi panggang, namun dia tak berani mengumbar hawa amarahnya. Uti Sian Seng, Lohai Hang lantas berkata, cuan rumah telah bersikap sopan kepadamu, harap kau pun sedikit agak sungkan. Berbicara soal sungkan pun harus memandang orang, maaf kalau aku tak punya waktu untuk membaiki Pui Toa Chai Chu. Kalau begini harap Uti Sian Seng suka memberi sedikit muka kepadaku agar aku yang mewakilinya berbicara. Pui Hiantit, aku rasa maksudmu tentunya ingin mengikat tali persahabatan dengan Uti Sian Seng bukan? Seandainya Uti Sian Seng bersedia mengikat tali persahabatan ini, soal berapa jumlah uangnya, hal itu masih bisa dirundingkan, bukankah demikian? Benar, sambung Pui Hau dengan cepat, bila kita bersahabat, tentu saja masalah tersebut dapat dirundingkan. Tapi bila Uti Sian Seng hendak mempergunakan puteraku sebagai sandrah dan memaksa aku untuk menyerahkan uang sebesar 10 laksatahil perak sebagai uang tebusan, sekalipun aku menyanggupi hal ini bisa jadi akan dianggap sebagai suatu penghinaan, aku tak boleh menghilangkan nama baik Ciam Pui Haku. Hanya dengan memutar sedikit pembicaraan tersebut ke arah lain, dia telah menyerah Ten Yeo Toa Koh terlibat dalam masalah ini. Uti Keng segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha, kau ini manusia macam apa, kau anggap pantas untuk bersahabat denganku? Tentang soal perguruanmu ku anjurkan kepadamu ada baiknya jangan disinggung saja, sebab nama baik perguruanmu pada hakikatnya sudah dinodai oleh gurumu sehingga sama sekali tak ada harganya lagi, jadi dia pun tidak akan ambil peduli bila kau hendak mempermalukan perguruannya lagi. En Yeo Toa Koh tak sanggup lagi menahan diri, dia lagi lantas berseru, Uti Keng, baik atau buruknya adikku apa sangkut pautnya denganmu, kau tak usah ngebacot yang bukan-bukan, pokoknya bila kau berani mengganggu keponakan muridku ini, aku tidak terima, aku tak akan berpeluk tangan belaka. Baik, kalau begitu akan ku saksikan sampai dimanakah kelihayan lakjiu koan im, ayo tunjukkan kecihayan renung. Uti Keng, bukannya aku takut kepadamu, tapi ada beberapa patah kata kurang enak rasanya bila tidak ku utarakan, sebab itu aku harus mengatakannya lebih dahulu. Baik, kalau begitu utarakan saja cepat-cepat, daripada mati tersumbat nantinya, akan ku perhatikan baik-baik. Walaupun perkataan tersebut diutarakan lebih sungkan dan tidak menggunakan lagi kata-kata kebiasaannya berupa bila ada perkataan cepat katakan, bila ingin kentut cepat lepaskan, tapi nada menyindir dan memandang rendah masih dapat dirasakan oleh siapapun. N.I.O. Toa Koh menjadi amat gelusar sampai mukanya berubah menjadi dingin seperti es, ditatapnya wajah Uti Keng lekat-lekat, kemudian katanya menegaskan, Jadi kau baru mau melepaskan orang bila tersedia 10 laksa tahil perak. Harga tak bisa ditawar-tawar, kurang beberapa mati uang pun dianggap batal. N.I.O. Toa Koh tertawa dingin. Uti Keng, baik buruk kau pun terhitung seorang jago kenamaan dalam dunia persilatan, apakah kau hendak meniru kera kerja pencoleng kecil dengan menculik orang dan minta uang tebusan? Uti Keng, seandainya kau tahu harga diri, harap lepaskan dulu bocah tersebut, saat itu masalah uang bisa dirundingkan lagi, kalau ingin berkelahi, kami pun pasti ada orang yang akan mengiringi kehendakmu itu. Uti Keng, kembali Uti Keng tertawa terbahak-bahak. Perbuatan manusia rendah semacam itu sudah banyak dilakukan oleh keponakan muridmu itu, sedang apa yang kulakukan hari ini tak lebih hanya menirukan kera yang sering dialakukan. Cuma mendengar dari beberapa patah katamu tadi, bisa saja aku melepaskan dulu bocah itu. Senin, kendorkan cambuk lemasmu, dan lak J.I.U. Koan Im, bila kau punya kepandayan, silakan kau gandeng bocah itu pergi dari situ. N.I.U. Toa Koh cukup mengetahui kelihayan Kisenin sebagai J.I.U. Koan Im, Koan Im bertangan seribu, tentu ilmu melepaskan senjata rahasianya sangat hebat, sebenarnya dia mengharapkan putranya mau turun tangan bersamanya, tapi segan untuk mengutarakannya secara langsung, maka ia lantas memberi lirikan Matu sebagai tanda. Lopel Soat duduk di samping Kisi Kiat, dia lantas salah mengira kedipan Matu N.I.U. Toa Koh itu ditujukan kepadanya. Sementara itu Kisenin telah mengendorkan cambuk lemasnya, Pui Hang menuju ke arah N.I.U. Toa Koh, sebab dia tahu di antara sekian banyak orang yang hadir di sana, N.I.U. Koh punya yang berkepandayan paling hebat. Pada detik itulah, beberapa persoalan telah berlangsung dengan cepatnya secara beruntun, hampir saja semua berlangsung pada saat hampir bersamaan. Pertama-tama Lopek Soat yang melompat keluar lebih dulu, segera teriaknya, untuk memotong ayam buat apa memakai pisau penjaga kerbau? Biar Boampo yang mewakili. Ternyata dia menganggap ayahnya dan N.I.U. Toa Koh pasti akan membantunya bila mana perlu, selain itu dia pun salah paham dengan mengira N.I.U. Toa Koh menyuruhnya untuk memperlihatkan ilmu silatnya hingga memberi kerlingan Matu kepadanya. Dia menganggap jika Kisenin berani turun tangan untuk menghalanginya, ayahnya dan N.I.U. Toa Koh pasti akan membantu secara diam-diam. Seandainya aku dapat merobohkan bajingan perempuan ini, engkau kiat pasti akan berpandangan lain kepadaku. Dengan menyimpan harapan inilah dia melompat ke muka dan menarik tangan Pui Hong. Tak terlukiskan rasa kaget loh Hai Hong ketika menyaksikan putrinya melompat ke depan, cepat-cepat dia melepaskan dua biji peluru besi ke muka. Yang besar menghantam ke arah Uti Keng sedangkan yang kecil menghantam Kisenin. Triing sebatang teratai baja yang dilemparkan Kisenin saling mementur dengan peluru baja itu. Walaupun peluru baja yang dilepaskan loh Hai Hong jauh lebih kecil bentuknya, tapi bila dibandingkan dengan teratai baja itu, entah berapa ratus kali lebih berat. Sewaktu teratai baja itu saling mementur dengan peluru, ternyata peluru baja itu yang kena tertumbuk sehingga berubah arah. Hampir pada saat yang bersamaan, Uti Keng mementak keras, sinar kunang-kunang juga ingin bertanding dengan sinar rembulan. Dengan suatu gaya yang manis dia sambut peluru baja yang besar, kemudian menimpukannya balik. Sewaktu peluru besi kecil yang kena ditumbuk teratai baja sampai berubah arah itu saling berbenturan dengan peluru baja besar yang ditimpukan balik oleh Uti Keng, bunga api segera memercik di udara. Gerak luncur kedua benda tersebut bertambah cepat dan langsung menghantam tubuh loh Hai Hong. Sebagai seorang ahli silat yang berpengalaman, ketika loh Hai Hong menyaksikan datangnya gerakan peluru baja tersebut, ia segera tahu kalau tenaga sambitan benda itu beberapa kali lipat lebih besar daripada kekuatannya tadi. Dengan mengandalkan tenaga dalam yang dimilikinya, mustahil dia bisa menyambut ancaman itu dengan keras lawan keras. Walaupun di meja perjamuan belum dihidangkan sayur, namun poci arak dan cawan telah disiapkan. Poci air teh dan cawan air teh juga belum dibereskan. Dalam keadaan seperti ini, loh Hai Hong tak berani menyambut dengan kekerasan, dalam gugupnya tanpa memikirkan soal nama baik lagi, dia merendahkan badannya dan menyembunyikan diri di bawah meja. Praang, prang, prang, bergema suara hiruk pikuk yang ramai sekali, poci arak, cawan arak, poci air teh, cawan air teh hampir semuanya kena terhajar sampai hancur berkeping-keping. Pada saat yang hampir bersamaan, Kiseng In menggetarkan ruyung lemasnya dan menggulung tubuh Lopet Soat. Budak busuk yang tak tahu ingginya langit dan tebalnya bumi, lebih baik kau duduk tenang saja di tempat dudukmu seru Kiseng In sambil tertawa. Di tengah gelak tertawa, ruyung lemasnya diayunkan ke depan, tubuh Lopet Soat segera terlempar ke udara. Lemparannya itu ternyata indah dan hebat, karena secara jitu sekali melontarkan tubuh Lopet Soat untuk duduk kembali di tempat semula tanpa menderita luka barang sedikit pun jua. Meski begitu, ia sudah dibuat ketakutan setengah mati hingga mukanya pucat dan sukma serasa melayang meninggalkan raganya. Pui Hang yang sedang lari menuju ke arah N.Y.O. Toa Koh, mendadak menjerit kesakitan dan meloncat mundur, kemudian menjatuhkan diri berlutut di hadapan Kiseng In. Dengan suara dingin Kiseng In berseru, aku toh tidak menghancurkan tulang kakimu, buat apa kau mesti bersikap, Elmen. Ayo cepat bangkit berdiri. N.Y.O. Toa Koh benar-benar tak sanggup mengendalikan kobaran api kemarahan yang membara di dalam dadanya, sambil melompat ke depan, bentaknya keras-keras. Kiseng In, jika punya nyali lebih baik bertarung denganku, jangan beraninya menganiaya anak kecil. Bagus sekali, kau boleh menyambut senjata rahasiaku, dan aku akan menyambut pukulan lak yang jiumu. Ilmu silat yang paling lihai dari Kiseng In adalah ilmu melepaskan senjata rahasia, sedangkan kepandayan andalan N.Y.O. Toa Koh adalah ilmu pukulan lak yang jiumu, menurut peraturan dalam dunia persilatan, bila orang kenamaan bertarung dan sebelumnya tidak dibicarakan bagaimana pertarungan itu harus dilangsungkan, masing-masing pihak akan mengeluarkan kepandayan andalan masing-masing. Itulah sebabnya Kiseng In mengutarakan hal tersebut lebih dahulu, untuk memperlihatkan bahwa serangan senjata rahasianya nanti bukan merupakan suatu sergapan, dan seandainya ada menyerang dengan senjata rahasianya lebih dulu nanti, itu pun tak bisa dibilang melanggar peraturan bertanding. Baik, seru N.Y.O. Toa Koh dengan suara lantang, akanku suruh kau menyaksikan kelihayan ilmu lak yang jiumu. Dengan jurus huhei awan im, memanggil hujan membalik awan, tangan kiri disertai tenaga im dan tangan kanan disertai tenaga yang, bersama-sama membacok ke depan. Teri-ing, 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 di antara suara dentingannya ring, empat batang teratai baja sudah tersapu rontok oleh angin pukulannya. Tapi Kiseng In melepaskan tujuh batang teratai baja secara bersama-sama, walaupun ada empat batang yang kena dirontokan, masih ada tiga batang di antaranya yang menembus lingkaran tenaga pukulan yang dipancarkan olehnya. N.Y.O. Toa Koh terkesiap, pikirnya, sungguh tak kusangka nama baikku akan rusak dan musnah oleh senjata rahasianya. Ketiga batang teratai baja itu hampir semuanya tertuju ke jalan darah kematian di tubuh N.Y.O. Toa Koh. Buru-buru N.Y.O. Toa Koh mengerahkan tenaga pukulannya ke depan, saat ini dia sudah tak sanggup lagi untuk melindungi diri. Teratai besi In menerobos masuk dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, dalam keadaan demikian, sekalipun N.Y.O. Toa Koh mengerahkan segenap kepandayan yang dimilikinya, paling banter cuma dua batang di antaranya yang bisa dihindari, senjata rahasia yang ketiga sudah pasti akan menghajar jalan darahnya. Lak Jiyu Koan Im termasyur jauh sebelum Jiyan Jiyu Koan Im, atau tegasnya sekalipun Kisenin tak bisa dianggap beampu oleh N.Y.O. Toa Koh, paling tidak tingkatannya masih rendah setengah tingkat. Dengan watak Lak Jiyu Koan Im, andai kata begitu bergebrak lantas menderita kekalahan di tangan seorang S.Y.O. Poe, sekalipun teratai besi itu tidak sampai menghajar jalan darah kematiannya, mungkin dia pun akan mati karena mendengkol. Baru saja N.Y.O. Toa Koh merasa terkesiap, tiba-tiba tampak ada tiga titik cahaya merah yang luncur datang jauh lebih cepat daripada gerakan teratai besi itu. Dengan cepat teratai besi kena tersambar dan bersama-sama rontok ke atas tanah tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Ternyata ketiga gulung bayangan merah itu adalah tiga kuntum bunga teh merah yang dipetik oleh kisi kiat. Waktu itu dia sedang berdiri di sisi bunga teh yang sedang mekar sambil menonton jalannya pertarungan. Setelah menyaksikan ibunya terancam bahaya maut, sudah barang tentu dia tak bisa berpeluk tangan saja. Padahal dia tak mempunyai senjata rahasia, terpaksa dipetiknya bunga teh yang tumbuh di sisinya, lalu menghimpun tenaga dalamnya dan menimpukan bunga tersebut sebagai senjata rahasia. Bunga adalah sebuah benda yang lunak, tidak mudah dilontarkan dengan tenaga, akan tetapi sesudah disaluri tenaga dalamnya yang sempurna, nyatanya benda itu bisa menyusul teratai besi yang dilancarkan oleh kisenging bahkan menggulung teratai besi itu ke tengah putik bunga. Begitu dua gulung tenaga serangan saling bertumbuhkan, kedua-duanya hilang kekuatan dan rontok ke atas tanah. Mimpi pun loh Hai Hang sekalian tidak menyangka kalau kisih kiat memiliki ilmu silat yang begitu lihai. Bahkan kuantang tai hiap uti kau tahu harga diri, harap lepaskan dulu bocah tersebut. Saat itu masalah uang bisa dirundingkan lagi, kalau ingin berkelahi, kami pun pasti ada orang yang akan mengiringi kehendakmu itu. Kembali uti keng tertawa terbahak-bahak. Perbuatan manusia rendah semacam itu sudah banyak dilakukan oleh keponakan muridmu itu, sedang apa yang kulakukan hari ini tak lebih hanya menirukan kera yang sering dialakukan. Cuma mendengar dari beberapa patah katamu tadi, bisa saja aku melepaskan dulu bocah itu. Senin, kendorkan cambuk lemasmu, dan lakjiu koanim, bila kau punya kepandayan, silakan kau gandeng bocah itu pergi dari situ. N.I.O. Toa Koh cukup mengetahui kelihayan kisengin sebagai jian jiu koanim, koanim bertangan seribu, tentu ilmu melepaskan senjata rahasianya sangat hebat, sebenarnya dia mengharapkan putranya mau turun tangan bersamanya, tapi segan untuk mengutarakannya secara langsung, maka ia lantas memberi lirikan matu sebagai tanda. Lopel Soat duduk di samping Ki Sikiat, dia lantas salah mengira kedipan matu N.I.O. Toa Koh itu ditujukan kepadanya. Sementara itu Ki Sengin telah mengendorkan cambuk lemasnya, Pui Hang menuju ke arah N.I.O. Toa Koh, sebab dia tahu di antara sekian banyak orang yang hadir di sana, N.I.O. Koh punya yang berkepandayan paling hebat. Pada detik itulah, beberapa persoalan telah berlangsung dengan cepatnya secara beruntun, hampir saja semua berlangsung pada saat hampir bersamaan. Pertama-tama Lopek Soat yang melompat keluar lebih dulu, segera teriaknya, untuk memotong ayam buat apa? Memakai pisau penjaga kerbau? Biar Boampuoyang mewakili. Ternyata dia menganggap ayahnya dan N.I.O. Toa Koh pasti akan membantunya bila mana perlu, selain itu dia pun salah paham dengan mengira N.I.O. Toa Koh menyuruhnya untuk memperlihatkan ilmu silatnya hingga memberi kerlingan matu kepadanya. Dia menganggap jika Ki Sengin berani turun tangan untuk menghalanginya, ayahnya dan N.I.O. Toa Koh pasti akan membantu secara diam-diam. Seandainya aku dapat merobohkan bajingan perempuan ini, engkau kiat pasti akan berpandangan lain kepadaku. Dengan menyimpan harapan inilah dia melompat ke muka dan menarik tangan Pui Hong. Tak terlukiskan rasa kaget loh Hai Hong ketika menyaksikan putrinya melompat ke depan, cepat-cepat dia melepaskan dua biji peluru besi ke muka. Yang besar menghantam ke arah Utikeng sedangkan yang kecil menghantam Ki Sengin. Triing sebatang teratai baja yang dilemparkan Ki Sengin saling mementur dengan peluru baja itu. Walaupun peluru baja yang dilepaskan loh Hai Hong jauh lebih kecil bentuknya, tapi bila dibandingkan dengan teratai baja itu, entah berapa ratus kali lebih berat. Sewaktu teratai baja itu saling mementur dengan peluru, ternyata peluru baja itu yang kena tertumbuk sehingga berubah arah. Hampir pada saat yang bersamaan, Utikeng mementak keras, sinar kunang-kunang juga ingin bertanding dengar sinar rembulan. Dengan suatu gaya yang manis dia sambut peluru baja yang besar, kemudian menimpukannya balik. Sewaktu peluru besi kecil yang kena ditumbuk teratai baja sampai berubah arah itu saling berbenturan dengan peluru baja besar yang ditimpukan balik oleh Utikeng, bunga api segera memercik di udara, gerak luncur kedua benda tersebut bertambah cepat dan langsung menghantam tubuh loh Hai Hong. Sebagai seorang ahli silat yang berpengalaman, ketika loh Hai Hong menyaksikan datangnya gerakan peluru baja tersebut, ia segera tahu kalau tenaga sambitan benda itu beberapa kali lipat lebih besar daripada kekuatannya tadi, dengan mengandalkan tenaga dalam yang dimilikinya, mustahil dia bisa menyambut ancaman itu dengan keras lawan keras. Walaupun di meja perjamuan belum dihidangkan sayur, namun poci arak dan cawan telah disiapkan. Poci air teh dan cawan air teh juga belum dibereskan. Dalam keadaan seperti ini, loh Hai Hong tak berani menyambut dengan kekerasan, dalam gugupnya tanpa memikirkan soal nama baik lagi, dia merendahkan badannya dan menyembunyikan diri di bawah meja. Praang, prang, prang, bergema suara hirup pikuk yang ramai sekali, poci arak, cawan arak, poci air teh, cawan air teh hampir semuanya kena terhajar sampai hancur berkeping-keping. Pada saat yang hampir bersamaan, Ki Seng In menggetarkan ruyung lemasnya dan menggulung tubuh Lopet Soat. Budak busuk yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, lebih baik kau duduk tenang saja di tempat dudukmu seru Ki Seng In sambil tertawa. Di tengah gelak tertawa, ruyung lemasnya diayunkan ke depan, tubuh Lopet Soat segera terlempar ke udara. Lemparannya itu ternyata indah dan hebat, karena secara jitu sekali melontarkan tubuh Lopet Soat untuk duduk kembali di tempat semula tanpa menderita luka barang sedikit pun jua. Meski begitu, ia sudah dibuat ketakutan setengah mati hingga mukanya pucat dan sukma serasa melayang meninggalkan raganya. Pui Hang yang sedang lari menuju ke arah Nye Oto Ako, mendadak menjerit kesakitan dan meloncat mundur, kemudian menjatuhkan diri berlutut di hadapan Ki Seng In. Dengan suara dingin Ki Seng In berseru, aku toh tidak menghancurkan tulang kakimu, buat apa kau mesti bersikap elmen. Ayo cepat bangkit berdiri. Nye Oto Ako benar-benar tak sanggup mengendalikan kobaran api kemarahan yang membara di dalam dadanya, sambil melompat ke depan, bentaknya keras-keras, Ki Seng In, jika punya nyali lebih baik bertarung denganku, jangan beraninya menganiaya anak kecil. Bagus sekali, kau boleh menyambut senjata rahasiaku, dan aku akan menyambut pukulan lakyang jiumu. Ilmu silat yang paling lihai dari Ki Seng In adalah ilmu melepaskan senjata rahasia, sedangkan kepandayan andalan Nye Oto Ako adalah ilmu pukulan lakyang jiu, menurut peraturan dalam dunia persilatan, bila orang kenamaan bertarung dan sebelumnya tidak dibicarakan bagaimana. Pertarungan itu harus dilangsungkan, masing-masing pihak akan mengeluarkan kepandayan andalan masing-masing. Itulah sebabnya Ki Seng In mengutarakan hal tersebut lebih dahulu, untuk memperlihatkan bahwa serangan senjata rahasianya nanti bukan merupakan suatu sergapan, dan seandainya ada menyerang dengan senjata rahasianya lebih dulu nanti, itu pun tak bisa dibilang melanggar peraturan bertanding. Baik, seru Nye Oto Ako dengan suara lantang, akan ku suruh kau menyaksikan kelihayan ilmu lakyang jiuku. Dengan jurus huhei awan im, memanggil hujan membalik awan, tangan kiri disertai tenaga im dan tangan kanan disertai tenaga yang, bersama-sama membacok ke depan. Teri-ing, 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 di antara suara dentingannya ring, empat batang teratai baja sudah tersapu rontok oleh angin pukulannya. Tapi Ki Seng In melepaskan tujuh batang teratai baja secara bersama-sama, walaupun ada empat batang yang kena dirontokan, masih ada tiga batang di antaranya yang menembus lingkaran tenaga pukulan yang dipancarkan olehnya. N.I.O. Toakoh terkesiap, pikirnya, sungguh tak kusangka nama baikku akan rusak dan musnah oleh senjata rahasianya. Ketiga batang teratai baja itu hampir semuanya tertuju ke jalan darah kematian di tubuh N.I.O. Toakoh. Buru-buru N.I.O. Toakoh mengerahkan tenaga pukulannya ke depan, saat ini dia sudah tak sanggup lagi untuk melindungi diri. Teratai besi In menerobos masuk dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, dalam keadaan demikian, sekalipun N.I.O. Toakoh mengerahkan segenap kepandayan yang dimilikinya, paling banter cuma dua batang di antaranya yang bisa dihindari, senjata rahasia yang ketiga sudah pasti akan menghajar jalan darahnya. Lak Jiyu Koan Im termasyur jauh sebelum Jian Jiyu Koan Im, atau tegasnya sekalipun kisengin tak bisa dianggap bahwa ampuh oleh N.I.O. Toakoh, paling tidak tingkatannya masih rendah setengah tingkat. Dengan watak Lak Jiyu Koan Im, andai kata begitu bergebrak lantas menderita kekalahan di tangan seorang Siawapoe, sekalipun teratai besi itu tidak sampai menghajar jalan darah kematiannya, mungkin dia pun akan mati karena mendengkol. Baru saja N.I.O. Toakoh merasa terkesiap, tiba-tiba tampak ada tiga titik cahaya merah yang luncur datang jauh lebih cepat daripada gerakan teratai besi itu. Dengan cepat teratai besi kena tersambar dan bersama-sama rontok ke atas tanah tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Ternyata ketiga gulung bayangan merah itu adalah tiga kuntum bunga teh merah yang dipetik oleh kisi kiat. Waktu itu dia sedang berdiri di sisi bunga teh yang sedang mekar sambil menonton jalannya pertarungan. Setelah menyaksikan ibunya terancam bahaya maut, sudah barang tentu dia tak bisa berpeluk tangan saja. Padahal dia tak mempunyai senjata rahasia, terpaksa dipetiknya bunga teh yang tumbuh di sisinya, lalu menghimpun tenaga dalamnya dan menimpukan bunga tersebut sebagai senjata rahasia. Bunga adalah sebuah benda yang lunak, tidak mudah dilontarkan dengan tenaga, akan tetapi sesudah disaluri tenaga dalamnya yang sempurna, nyatanya benda itu bisa menyusul teratai besi yang dilancarkan oleh kisenging bahkan menggulung teratai besi itu ke tengah putik bunga. Begitu dua gulung tenaga serangan saling bertumbuhkan, kedua-duanya hilang kekuatan dan rontok ke atas tanah. Mimpi pun loh hai hang sekalian tidak menyangka kalau kisi kiat memiliki ilmu silat yang begitu lihai. Bahkan koan tang tai niap uti keng yang sudah 20 tahun malang melintang di dunia persilatan dan nyaris tanpa tandingan pun ikut merasa terkesiap oleh peristiwa tersebut. Bila tenaga dalam seseorang dapat dilatih hingga mencapai tingkat kesempurnaan, soal memetik daun melempar bunga bisa melukai atau membunuh orang memang bukan suatu kejadian besar, cuma kesemuanya itu hanya pernah didengar dan belum pernah mereka saksikan dengan macu kepala sendiri.